Keyboard Immortal Season 18, Segel Manusia Kenapa kamu tidak menebaknya? Ada ujung yang menggoda dalam tebakan mili. Saya tidak mau, jawab Zuan. Tolong, bibi yang sudah melahirkan anak seperti Anda harus berhenti bertingkah imut di sini. Padahal, bukan berarti dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Kamu akan tahu setelah kamu menyelamatkanku, kata mili. Zhang Han telah mengklaim posisi teratas di sana. Tidak akan lama sebelum dia kembali. Apakah Anda yakin ingin terus mendiskusikan hal ini dengan saya di sini? Petik 2 Kalau begitu kau setidaknya harus memberitahuku bagaimana aku harus melepaskan surga, bumi, dan segel manusia, bukan? Jawab Zuan. Tentunya Anda harus tahu itu, bukan? Lihat ke depan. Anda akan melihat lorong di belakang altar. Berjalanlah ke ujungnya, dan Anda akan melihat sebuah formasi. Selama Anda berdiri di atas formasi, Anda akan dapat memicu segel manusia. Jika Anda dapat membatalkan segel manusia, formasi tersebut secara otomatis akan memicu segel bumi, dan terakhir segel surga. Saya tidak yakin apa yang akan Anda temui di setiap segel, tetapi jika ada satu hal yang pasti, Anda akan menghadapi bahaya besar. Ada kemungkinan besar Anda mungkin akan kehilangan nyawa Anda. Jika Anda ingin mundur, masih ada waktu bagi Anda untuk melakukannya. Petik 2 Zuan melirik cucuyan dan berkata, mengapa saya menyesal telah menyelamatkan orang yang saya hargai. Kemerahan merayap ke kulit putih cucuyan setelah mendengar kata-kata itu. Terlalu malu untuk menatap matanya, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Sebenarnya ada banyak hal yang mengotori hatinya yang ingin dia sampaikan, tapi dia tiba-tiba kehilangan kata-kata. Sementara itu, Kiao Suuying mengalihkan pandangannya antara cucuyan dan Zuan sebelum menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Zuan menggenggam tangan cucuyan dan berkata, sayang, aku akan membuka segelnya sekarang. Jangan khawatir, saya pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan Anda. Jika saya akhirnya kehilangan nyawa saya di sana, Anda tidak boleh menikah dengan pria lain, atau saya tidak akan dapat beristirahat dengan damai. Petik 2 Petik 2 Kiao Suuying Orang ini benar-benar penuh kebencian seperti biasanya. Cucuyan masih tersentuh oleh adegan menyentuh ini beberapa saat yang lalu ketika suasana hati tiba-tiba hancur di bawah ucapan Zuan. Aku akan mati juga jika kamu kehilangan nyawamu di dalam. Bagaimana saya bisa menikah dengan pria lain? Petik 2 Tapi bagaimana jika pedang abadi yang kuat atau sesuatu turun dari langit dan menyelamatkanmu dari genggaman sanghan? Maksudku, begitulah yang selalu ditulis di buku. Petik 2 Wajah cucuyan segera memerah. Kamu melihat bukuku hari itu. Dia berbohong kepada saya dengan mengatakan bahwa dia tidak melihat apa-apa. Hanya memikirkan bagaimana judul buku yang memalukan itu dilihat oleh orang lain membuatnya merasa sangat malu sehingga dia ingin menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri. Zuan tertawa terbahak-bahak sebelum berjalan menuju lorong tempat segel manusia berada. Saat dia berjalan pergi, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya sebagai ekspresi perpisahan padanya. Ah Zuu, cucuyan tiba-tiba memanggil. Senang? Zuan berbalik, berharap mendengar kata-kata seperti, Aku pasti akan menunggumu kembali. Jika tidak, saya akan menjalani hidup saya sebagai seorang janda. Ah, sepertinya pengorbananku tidak sia-sia. Tanpa diduga, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan yang dia harapkan. Ah Zuu, jika kamu berani mati di sana, aku akan segera menikah dengan pria lain. Teriak cucuyan. Kiao sueying terperangah. Ada apa dengan nona muda itu? Kemudian, cucuyan dengan cepat menambahkan, Jadi, kamu harus kembali hidup-hidup. Zuan awalnya merasa sedikit tertahan oleh kata-kata itu, tetapi setelah mendengar perubahan nadanya, suasana hatinya menjadi cerah, dan dia menjawab dengan sepenuh hati, diterima. Kiao sueying menggigit bibirnya. Sialan, nona muda itu telah disesatkan oleh orang itu. Zuan perlahan menuju lebih dalam ke lorong. Berbeda dengan lorong bawah tanah yang dia lewati sebelumnya, lorong ini jelas jauh lebih indah. Baik itu lantai atau dinding di sampingnya, semuanya diukir dengan rumit menjadi karya seni yang indah. Ada berbagai macam patung hewan yang ditempatkan di sisi lorong. Melihat sekilas, Zuan bisa melihat sepasang kuda yang melompat, harimau yang berjongkok, gajah yang rawan, babi hutan, ikan batu, beruang, singa, macan kumbang, unta, kilin, dan sebagainya. Ada juga beberapa hewan yang tidak dia kenali, dan dia bertanya-tanya apakah mereka adalah makhluk mitologis atau makhluk unik di dunia ini. Setiap beberapa meter, dia akan melihat patung pembantu dari tembaga yang dilapisi emas. Patung itu duduk dalam posisi berlutut, memegang lentera. Posturnya anggun, menyerupai pahatan, lentera istana cangkin yang pernah dilihatnya di museum pada kehidupan sebelumnya. Setelah maju sekitar 100 meter, dia akhirnya berhenti di luar ruang batu. Dia memperhatikan bahwa ruang batu memiliki formasi yang sangat rumit yang dibangun di sekitarnya, dan di tengah pola yang rumit adalah karakter, manusia, Ren. Ini kemungkinan besar adalah segel manusia yang dia dengar dari Mili. Dia baru saja akan mengaktifkannya menggunakan metode yang baru saja dia pelajari darinya ketika dia tiba-tiba mendengar langkah kaki. Dia berbalik, hanya untuk melihat seorang wanita kurus berdiri tepat di belakangnya. Hmm, apa yang kamu lakukan di sini? Wanita kurus itu tidak lain adalah Kiao Suiying. Tidak ada artinya bagi saya untuk tetap berada di sisi nona muda. Karena aku tidak bisa melepaskannya dari tali hitam atau melindunginya dari jenderal lapis baja hitam, sebaiknya aku ikut denganmu dan melihat apakah aku bisa membantu. Selain itu, saya ragu bahwa kultifator peringkat ketiga seperti Anda bisa membuka segel sendirian, jawab Kiao Suiying. Aku benar-benar bertanya-tanya mengapa dunia memasang wajah yang tampan padamu, hanya untuk menghancurkannya dengan mulut yang keji, balas suan. Kiao Suiying memutar matanya. Hal yang sama juga berlaku untuk Anda. Meski bertengkar, Zuan masih senang mendapat bantuan orang lain. Sepasang uluran tangan tambahan berarti peluang yang lebih tinggi untuk memecahkan segel. Kiao Suiying mengeluarkan beberapa obat pemulihan dan pilki dan menelannya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memberikan satu set ke Zuan juga. Apakah kamu membutuhkannya? Terlepas dari perbedaan yang mereka miliki, mereka agak berdiri di depan yang sama sekarang. Itu hanya tepat baginya untuk berbagi sumber dayanya dengannya juga. Zuan menggeleng. Dia merasa bahwa dia dalam kondisi sempurna saat ini. Jika dia benar-benar pulih dari luka-lukanya, Sutra Phoenix Nirvana akan segera kehilangan efeknya. Lupakan saja, jawab Kiao Suiying dengan cemberut. Dia mengira Zuan membuat ulah dengannya, jadi dia memutuskan untuk mengabaikannya juga. Keduanya berjalan ke sudut formasi. Zuan mengulurkan tangannya dan berkata, berikan tanganmu padaku. Apa? Kiao Suiying bingung dengan apa yang Zuan lakukan, tapi dia masih menyerahkan tangannya dengan patuh. Tanpa diduga, dia menemukan tangannya digenggam oleh cengkeraman yang hangat dan kuat tepat setelahnya. Dia segera mengerutkan kening pada kontak fisik yang tiba-tiba itu. Dia baru saja akan meledakkan bagian atasnya ketika Zuan menjelaskan tindakannya, Mili menyebutkan sebelumnya bahwa kita akan dipindahkan ke ruang lain setelah kita memicu segelnya. Kita harus menjaga tangan kita tetap bersama untuk menghindari teleportasi ke lokasi yang berbeda. Petik 2. Dia tidak yakin bagaimana formasi teleportasi ini bekerja. Dia telah memainkan banyak permainan di kehidupan sebelumnya untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang disebut teleportasi acak. Jika mereka diteleportasi ke lokasi berbeda, itu bisa menimbulkan banyak masalah saat mencoba bertemu satu sama lain. Apakah kamu yakin kamu tidak hanya mencoba memanfaatkanku? Kiao Suiying menatap kedua tangan mereka yang terkait dengan ekspresi skeptis di wajahnya. Dia tidak terbiasa melakukan kontak fisik dengan pria lain, apalagi pria yang penuh kebencian ini. Kamu ragu aku akan memanfaatkanmu? Ejek Zuan. Silahkan. Istri saya adalah kecantikan nomor satu di kota Brightmoon. Apa menurutmu aku akan memilih papan cuci tanpa dan pantat sepertimu daripada dia? Petik 2. Siapa yang kamu katakan adalah papan cuci? Teriak Kiao Suiying dengan gigi terkatuk. Untuk berpikir bahwa persepsiku tentang dia sebenarnya meningkat sedikit lebih awal. Cih, sepertinya macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Dia masih seburuk biasanya. Anda berhasil menguasai Kiao Suiying untuk plus 468 rage. Dia menunduk untuk melihatnya sendiri. Baiklah, ini tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Lagi pula, maksudmu pantatku kecil? Anda pasti buta. Hanya memikirkan masalah ini sudah cukup untuk membuat darah mengalir ke kepalanya. Dia baru saja akan meledak sekali lagi ketika Zuan menariknya ke tengah formasi. Ada ledakan cahaya misterius, dan penglihatan mereka tiba-tiba menjadi kabur. Untuk sesaat, tiba-tiba ada perasaan tidak berbobot, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang. Pada saat mereka membentaknya, mereka menyadari bahwa lingkungan mereka telah menjadi cerah. Mereka tidak lagi berada di istana bawah tanah yang suram, melainkan kota yang megah. Ada tembok kota yang mengjulang tinggi dan gerbang kota yang megah tepat di depan mata mereka, memancarkan aura keagungan kuno. Sialan, bagaimana bisa ini sebesar ini? Seru Zuan. Wajah Kiao Sueying memerah. Cabul ini, menatap seseorang. Hem, tunggu sebentar, bagaimana mungkin ada wanita berbesar di dalam segel. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat, tapi tidak ada orang di garis pandangannya selain Zuan. Saat itulah dia menyadari bahwa dia melihat ke langit, jadi dia dengan cepat mengikuti garis pandangnya, hanya untuk membeku di saat berikutnya. Tepat di depan gerbang kota berdiri 12 raksasa tembaga raksasa yang berkilau dengan cahaya kemasan. Mereka berdiri dalam dua baris di depan gerbang kota, saling berhadapan. Mereka sudah setinggi 10 meter dalam posisi duduk, dan kaki mereka terlihat setidaknya memiliki panjang 2 meter. Kehadiran mereka terasa sangat menakutkan. Kiao Sueying tanpa sadar mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat ke Zuan sebelum hatinya sedikit tenang. Bagaimana cara kita membuka segel ini? Zuan merenung sejenak sebelum menjawab, karena itu disebut segel manusia, seharusnya aman untuk berasumsi bahwa itu ada hubungannya dengan manusia. Tapi aku tidak melihat tanda-tanda manusia di sekitarnya. Apa kita harus memasuki kota untuk memicu kejadian itu? Petik 2 Kiao Sueying merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Mari kita masuk ke kota untuk melihatnya. Menilai dari ketinggian dan bentang tembok kota yang luar biasa, mereka sudah bisa membayangkan betapa makmurnya kota itu. Namun, ketika mereka akhirnya berjalan ke gerbang kota, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat membukanya tidak peduli bagaimana mereka mendorongnya. Orang harus tahu bahwa kekuatan Zuan setidaknya setengah ton sekarang, yang seharusnya lebih dari cukup untuk membuka gerbang kota ini. Namun, meski mereka berdua mengerahkan kekuatan mereka secara bersamaan, gerbang kota tidak bergeming sama sekali. Mereka mencoba mengetuk juga, tetapi tidak ada tanggapan. Biarkan saya mencoba membalik tembok kota untuk melihatnya. Kiao Sueying mundur beberapa langkah sebelum berlari ke depan dan melompat ke atas menuju puncak tembok kota. Sementara pembudidaya peringkat lima masih belum mampu terbang, mereka dapat dengan mudah menempuh jarak yang sangat jauh dengan lompatan mereka, mengingatkan pada King Gong 1 yang sering terlihat dalam novel Wuxia. Mempertimbangkan bagaimana dia bahkan membangun beberapa momentum sebelum lompatannya, dia seharusnya bisa dengan mudah mencapai puncak tembok kota. Namun, yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa dia hanya mampu mencapai setengah dari tinggi tembok kota bahkan pada titik lompatan tertinggi. Jadi, dia menepuk kakinya di sisi tembok kota untuk membuat lompatan kedua. Pada saat yang sama, sebatang pohon anggur melesat dari lengan bajunya menuju puncak tembok kota. Namun yang membuatnya heran, tembok kota tiba-tiba menjadi lebih tinggi, mengakibatkan dia terus-menerus terjebak di titik tengah tembok kota tidak peduli seberapa tinggi dia mencoba untuk memanjat. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah dan melompat kembali. Ada yang salah dengan tembok kota ini. Zuan juga telah menyaksikan pemandangan yang mengejutkan tadi, jadi dia mengerti apa yang dia maksud. Dia meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan semuanya sebelum menyarankan, haruskah kita mencoba merobohkan gerbang kota. Dengan kekuatan gabungan mereka, mereka seharusnya bisa mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan pendobrak kuno yang biasa digunakan untuk pengepungan benteng. So, aku akan melakukannya. Setelah kegagalannya sebelumnya, Kiao Sui Ying sangat ingin memulihkan reputasinya sebelum Zuan. Rambutnya mulai berkibar mengikuti angin, tumbuh semakin lama sebelum tiba-tiba melesat ke gerbang kota. Zuan secara pribadi telah merasakan kehebatan, cambuk rambutnya sebelumnya. Itu cukup kuat bahkan untuk merobek dinding kediamannya seolah-olah terbuat dari kertas. Mengingat kehebatannya, itu sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan gerbang kota. Tapi tak disangka, ketika rambutnya akhirnya menabrak gerbang kota, suara, bam, bergema, tapi gerbang kota masih belum bergeming sama sekali. Hmm, Kiao Sui Ying tercengang. Tidak mau menerima hasilnya, dia ingin mencobanya lagi, hanya untuk dihentikan oleh Zuan. Berhenti, lihat di belakangmu. Kiao Sui Ying dengan cepat berbalik, hanya untuk merinding naik di seluruh lengannya. Dua belas raksasa tembaga yang berdiri dalam dua baris saling berhadapan sebelumnya semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Raksasa tembaga ini mulai bangkit, tinggi mereka tumbuh hingga lebih dari 20 meter. Dengan langkah besar, mereka mulai berjalan menuju mereka berdua. Tanah bergetar di bawah langkah kaki mereka yang berat, seolah-olah gempa bumi sedang mengguncang bumi. Zuan menelan ludah dengan ketakutan saat dia berkata, sialan. Apakah raksasa tembaga juga dianggap sebagai manusia? Bab 172, dua belas raksasa emas. Zuan tidak bisa membantu tetapi mengingat sebuah legenda. Dikatakan bahwa setelah Qin Shi Huang menyatukan Central Clients, dia mengumpulkan semua senjata musuhnya di Sianyang, meleburnya, dan membuatnya menjadi dua belas patung tembaga yang sangat besar, masing-masing memiliki berat lebih dari seribu batu. Dia menempatkan patung tembaga ini di istana kekaisarannya. Di Tiongkok kuno, tembaga dan emas digunakan secara bergantian, jadi patung tembaga juga dianggap sebagai patung emas. Juga, dengan berat lebih dari seribu batu, seharusnya terlalu dilebih-lebihkan, tetapi tampaknya telah disadari di dunia ini. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, raksasa tembaga di hadapannya harus memiliki berat masing-masing setidaknya puluhan ton. Hati-hati. Melihat bagaimana Zuan masih kosong meskipun raksasa tembaga sudah menyerbu, Kiao Suying dengan cepat meraih tangannya dan menariknya ke samping. Dengan, bam, yang keras, area di mana mereka berdua berdiri sebelumnya benar-benar hancur di bawah kaki salah satu raksasa tembaga. Ketika akhirnya melepaskan kakinya, ada jejak kaki besar yang tertinggal di belakangnya. Seandainya Zuan dan Kiao Suying tidak melarikan diri, terlepas dari apakah mereka berada di peringkat ketiga atau kelima, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Kamu berhutang nyawa lain padaku. Kiao Suying mendengus. Itu tidak masuk hitungan. Aku akan menghindar bahkan jika kamu tidak menarikku. Balas Zuan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Memarahi Kiao Suying. Tidak ada waktu bagi mereka untuk berdebat. Raksasa tembaga lain mulai menyerbu ke arah mereka, jadi mereka buru-buru menghindar sekali lagi. Raksasa tembaga ini berkilau dengan kilau kemasan, dan mata sipit mereka membawa aura mengesankan yang tak bisa dijelaskan. Ada beberapa simbol aneh di dahi mereka, yang mirip dengan karakter 1 hingga 12. Mungkinkah raksasa tembaga ini disebut Copper Giant 1, Copper Giant 2, dan seterusnya? Hmm, jenis ini mengingatkan saya pada orang-orang dari sekte Bunga Plum. Sementara pikirannya berkelana, dia bergegas menuju bagian belakang raksasa tembaga terdekat. Dia tahu bahwa sementara tubuh besar raksasa tembaga ini tampak menakutkan, itu juga membatasi kemampuan mereka untuk bermanufar dengan lincah. Akan sulit bagi mereka untuk membalikkan tubuh dan membuat penyesuaian kecil. Zuan tampak tidak lebih dari semut di hadapan raksasa tembaga yang sangat besar ini, tapi dia sama sekali tidak takut. Dia memusatkan ki di kakinya dan menendang tumitnya. Raksasa tembaga ini berbentuk seperti manusia, yang berarti tubuh besar mereka saat ini berputar di atas tumit, menjadikannya salah satu kelemahan mereka. Jika dia bisa saja memutar tumit mereka, raksasa tembaga itu mungkin tidak dapat lagi menopang berat badan mereka dan jatuh ke tanah. Sayangnya, cenderung ada perbedaan antara teori dan praktek. Meskipun mengerahkan kekuatan penuhnya ke dalam serangannya, raksasa tembaga yang dia serang tetap sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan tidak ada bekas apapun yang tertinggal di tumitnya. Sebaliknya, pantulan yang menakutkan meninggalkan rasa sakit yang menusuk bergema di tulang-tulangnya, membuatnya merasa seolah-olah kakinya patah. Tiba-tiba, dia teringat lelucon yang pernah dia baca di kehidupan sebelumnya. Seekor semut melihat gajah di jalan dan menyelam ke dalam tanah, meninggalkan hanya salah satu kakinya yang terbuka. Kelinci yang lewat melihatnya dan bertanya dengan tidak mengerti, mengapa anda memperlihatkan kaki anda di tempat terbuka. Untuk itu, semut menjawab, Set. Jangan bersuara. Aku akan membuat gajah tersandung. Petik 2 Saat ini, Zuan merasa bahwa dia adalah semut yang terlalu percaya diri, mencoba menggunakan kakinya yang sangat kecil untuk menjatuhkan raksasa tembaga itu. Raksasa tembaga itu sepertinya terprovokasi oleh serangan Zuan, dan ia mengangkat kakinya untuk membalasnya. Zuan segera menyingkir, tapi dia merasakan embusan angin lagi menuju ke arahnya. Jadi, dia dengan cepat mengeksekusi sunflower pantasem untuk melarikan diri beberapa meter jauhnya. Segera, suara gesekan logam yang menggelegar terdengar. Raksasa tembaga lain telah menarik pedang sepanjang beberapa meter dan memotongnya di tempat Zuan berdiri beberapa saat yang lalu, mengeluarkan percikan api dari gesekan ke tanah. Zuan menelan ludah dengan ketakutan. Dia telah memperhatikan sejak awal bahwa raksasa tembaga ini memiliki sarung pedang yang tergantung di pinggang mereka, tetapi dia mengira itu hanya hiasan. Siapa yang mengira bahwa itu sebenarnya senjata sungguhan? Itu adalah pedang menurut standar raksasa tembaga, tapi bagi Zuan, itu lebih terlihat seperti seseorang sedang melemparkan papan iklan besar langsung ke wajahnya. Apa yang kita lakukan? Raksasa tembaga ini kebal terhadap pedang dan tombak, pedangku sudah hancur melawan mereka. Kiao Sui Ying menghindari beberapa serangan raksasa tembaga sebelum bergegas untuk berkumpul kembali dengan Zuan. Mereka berdiri saling membelakangi, terengah-engah untuk mengatur nafas. Tampaknya dia juga tidak bernasib lebih baik. Zuan memperhatikan pedang patah di genggamannya dan bergumam, aku tidak percaya mereka benar-benar kebal senjata. Jadi, dia memanggil Poisonous Prick dan berlari menuju salah satu raksasa tembaga. Bahkan jika Anda tidak bisa terluka dengan tendangan dan pedang, saya tidak percaya bahwa Anda akan tetap tidak terluka sebelum Poisonous Prick saya. Sementara golem tembaga ini jelas merupakan makhluk mati, yang berarti bahwa efek pasti membunuh dari Poisonous Prick tidak akan bekerja, ketajamannya masih lebih dari cukup untuk menembus pertahanan mereka. Zuan bergerak sangat cepat sehingga Kiao Sui Ying benar-benar melihat banyak salinan Zuan di sekitarnya. Dia tahu bahwa ini adalah efek dari kecepatan ekstrim dan skill gerakan uniknya, dan dia tidak bisa tidak terkesan dengan kemampuannya. Tidak heran mengapa begitu banyak dari kita yang tidak dapat membunuhnya meskipun dia hanya di peringkat ketiga. Zuan mengeksekusi Bixie Swat Lai hingga batasnya. Dengan setiap serangan, dia akan muncul tepat di samping salah satu raksasa tembaga dan mengayunkan belatinya dengan kecepatan cahaya, mencukur sepotong besar daging dari tumit raksasa tembaga itu. Hawa panas benar-benar menyengatnya. Sekarang, dia lebih bertekad untuk membuat mereka jatuh. Ah! Raksasa tembaga mulai melolong keras, menakutkan Kiao Sui Ying. Tunggu sebentar, apakah raksasa tembaga ini merasakan sakit? Raksasa tembaga terus mengayunkan pedang mereka ke Zuan. Gerakan mereka lambat, tapi kelemahan ini dilengkapi dengan lengan panjang dan pedang besar mereka. Setiap serangan dari mereka benar-benar terasa seperti pukulan terakhir dari monster boss. Bahkan dengan skill gerakan Zuan yang kuat, masih banyak kali dia hampir tersapu oleh pedang besar itu. Selain itu, raksasa tembaga juga tidak ragu untuk menggunakan kaki dan tinju mereka setiap kali situasinya memungkinkan. Itu membuatnya tampak seolah-olah 12 manusia berusaha mati-matian untuk menangkis lalat, menciptakan pemandangan yang cukup menggelikan. Tapi mengesampingkan kekonyolan pemandangan itu, serangan mereka efektif, terutama karena mereka menimbulkan gelombang kejut yang kuat yang menghantam Zuan bahkan jika mereka meleset dari target mereka. Beberapa saat kemudian, Zuan mendapati dirinya menatap kaget ke-12 raksasa tembaga. Dia yakin bahwa dia telah memotong potongan besar, daging, dari raksasa tembaga, tetapi untuk beberapa alasan, mereka masih bergerak dengan normal, yang sama sekali tidak masuk akal. Lihat, mereka beregenerasi dari luka mereka. Kiao Suoying menunjuk ketumit raksasa tembaga saat dia berteriak. Zuan dengan cepat melihatnya juga. Seperti yang dikatakan Kiao Suoying, luka mereka sembuh dengan sangat cepat. Lembaran tembaga yang dia potong perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah, dan itu dihitung dengan kecepatan generasi raksasa tembaga itu. Sepertinya mereka bisa beregenerasi secara otomatis di lingkungan ini, kata Kiao Suoying dengan wajah pucat. Meskipun raksasa tembaga ini tidak memiliki kelincahan, serangan mereka sangat kuat dan hampir tidak bisa dihancurkan. Bagaimana mungkin mereka bisa memenangkan pertandingan ini? Lebih buruk lagi, mereka sangat kekurangan waktu. Jika mereka menyeret semuanya, cucuyan mungkin sudah mati di tangan Zhang Han pada saat mereka kembali untuk menyelamatkannya. Saya mendengar bahwa api mengekang logam. Apa kamu bisa menggunakan skill elemen api, seperti bola api atau semacamnya? Tanya Zuan. Kiao Suoying memutar matanya. Apa kau tidak tahu lebih baik dari siapapun bahwa aku adalah pembudidaya elemen kayu? Jika saya bisa menggunakan api, yang pertama dibakar adalah diri saya sendiri. Petik 2 Zuan mendecakan lidahnya dengan jijik. Sampah. Saya tidak berharap Anda menjadi seperti protagonis novel yang dapat mengeluarkan kelima elemen dari pantat mereka, tetapi bukankah seharusnya Anda setidaknya berada pada level penjahat yang lebih rendah dengan dua elemen atau sesuatu? Ha? Aku benar-benar seharusnya tidak menanggung ekspektasi apapun darimu sama sekali agar aku tidak kecewa lagi. Petik 2 Petik 2 Kiao Suoying Novel tidak masuk akal macam apa yang kamu baca. Penggarap di dunia ini hanya bisa sadar akan satu elemen. Ini adalah akal sehat. Akal sehat. Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Kiao Suoying untuk plus 233 RAG. Kiao Suoying menggertakan giginya dengan marah. Orang ini benar-benar musuhku. Kita pasti musuh kehidupan kita sebelumnya. Karena kamu sangat berpengetahuan tentang akal sehat, mengapa kamu tidak memberi tahu aku apa yang harus kita lakukan sekarang? Zuan menghindari serangan dari raksasa tembaga itu saat dia bertanya. Kiao Suoying terdiam sesaat sebelum bergumam. Seperti kata pepatah, dao besar selesai pada usia 50, takdir menyumbang 49, dan yang terakhir datang ke ketidakpastian. Tidak ada segel yang tidak bisa dipecahkan di dunia ini. Raksasa tembaga ini pasti memiliki kelemahan, hanya saja kita belum menemukannya. Petik 2 Omong kosong Beri aku sesuatu yang bisa aku kerjakan. Ejek Zuan Wajah Kiao Suoying memerah. Dia memelototi Zuan dan berkata, saya mengatakan bahwa Anda harus berhenti menatap kaki mereka. Mereka pasti memiliki kelemahan di tempat lain. Petik 2 Di tempat lain, Zuan memeriksa raksasa tembaga itu sekali lagi, secara khusus memilih untuk mengamati selangkangan mereka terlebih dahulu. Namun, tidak ada apa-apa di sana, yang sepertinya menunjukkan bahwa raksasa tembaga ini tidak memiliki konsep gender. Jika demikian, tendangan bola sepertinya tidak terlalu efektif. Keduanya berpisah dan terus mengitari raksasa tembaga sambil mencari kelemahan mereka, dan segera, Kiao Suoying menyadari sesuatu. Hei, mungkinkah kelemahan mereka adalah tanda aneh di dahi mereka? Dia memperhatikan bahwa tanda di dahi mereka akan bersinar redup setiap kali raksasa tembaga itu bergerak. Mendengar analisisnya, Zuan mengangguk setuju. Ya, sepertinya itu mungkin. Ku rasa ada benarnya pepatah umum bahwa wanita berbesar cenderung, tidak terlalu pintar. Petik 2. Kiao Suoying tercengang. Hah? Apa hubungannya besar denganku? Awalnya ku tidak terlalu besar. Kesadaran tiba-tiba melanda dirinya. Dia pada dasarnya menghinanya karena memiliki kecil secara tidak langsung. Anda berhasil menguasai Kiao Suoying untuk plus 666 rage. Tapi raksasa tembaga ini terlalu tinggi. Kami tidak bisa menjangkau mereka meskipun kami tahu apa kelemahan mereka, Gerutu Zuan. Tentu saja, sebagai pembudidaya, baik Zuan dan Kiao Suoying dapat dengan mudah melompat setinggi lebih dari 20 meter, tetapi masalahnya adalah raksasa tembaga yang mereka hadapi bukanlah objek diam. Mereka akan menyerang mereka segera setelah mereka mendekat. Zuan mungkin bisa mengalahkan mereka di tanah, tetapi jika dia melompat ke wajah mereka, bukankah itu hanya mendekati kematiannya sendiri? Dia tidak berniat ditampar seperti nyamuk, jadi dia buru-buru memeras otaknya untuk mencari solusi. Segera, matanya bersinar, dan dia berseru, ah, saya mengerti. Apa itu? Tanya Kiao Suoying. Berapa lama rambut Anda bisa diperpanjang? Seberapa tangguh mereka? Tanya Zuan. Kemampuan Kiao Suoying untuk memanjangkan rambutnya sesuka hatinya dan mengikatnya seperti cambuk telah meninggalkan kesan yang cukup dalam padanya. Kiao Suoying ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ini adalah rahasia yang tidak akan pernah diberitahukan oleh seorang kultifator kepada jiwa lain, atau orang lain akan bisa menjaga dari serangannya. Namun, melihat ekspresi serius di wajah Zuan, dia akhirnya tetap menjawab dengan jujur, aku seharusnya bisa memanjangkannya lebih dari 30 meter. Adapun ketahanan mereka, akan sulit bagi pedang dan pedang normal untuk memotong mereka. Petik 2. Baik. Aku ingin rambutmu diperpanjang selama mungkin sekarang, kata Zuan sambil meraih rambutnya dan mulai menarik-nariknya. Kiao Suoying merasa marah dan terhina dengan bagaimana seorang pria sebenarnya memegangi rambutnya. Seperti yang diinginkan Zuan, rambutnya segera menjulur keluar, berubah menjadi cambuk yang mengancam akan mencambuknya. Hei hei hei, tenang. Aku melakukan ini untuk membuka segelnya. Zuan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Sambil menjambak rambutnya, dia mengitari raksasa tembaga itu dan membungkus rambutnya di seluruh kaki mereka. Kiao Suoying yang cerdas dengan cepat menemukan niatnya. Hem, dia punya beberapa ide dalam pikirannya. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit takut. Mengingat kekuatan raksasa tembaga ini, bukankah mereka akan mencabut semua rambutnya dan membuatnya botak? Begitu pikiran itu muncul di kepalanya, dia tiba-tiba merasakan tarikan yang kuat di kepalanya. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah terlempar oleh pergerakan raksasa tembaga. Dengan air mata membasahi matanya, dia mengutuk pelakunya yang menempatkannya dalam keadaan yang menyedihkan. Suan, kamu dedede. Bab 173, Segel Bumi Saat itulah pedang besar menyapu ke bawah dengan cara Kiao Suoying. Bahkan dari kejauhan, dia sudah bisa mendengar gemuruh-gemuruh dengan cepat yang semakin mendekatinya. Kekuatan belaka itu begitu besar bahkan jika itu mungkin bisa mengamputasi anggota tubuh dari raksasa tembaga lainnya, apalagi tubuhnya yang lemah. Naluri pertama Kiao Suoying adalah menghindar, tetapi dia saat ini terbang di udara tanpa tempat untuk memutar tubuhnya. Tidak mungkin dia mengelak sama sekali. Melihat pedang itu tumbuh semakin besar di depan matanya, dia mendesah pelan dan menutup matanya, pasrah pada takdir. Lagipula dia sudah lelah hidup, jadi sepertinya tidak terlalu buruk baginya untuk mati begitu saja. Satu-satunya penyesalan yang dia miliki sekarang adalah tidak dapat melihat pemecahan tiga segel dan menyelamatkan nona muda itu. Akankah Zuan bisa melakukannya sendiri? Pikiran tentang Zuan membuat amarah meledak di dalam kepalanya. Itu semua karena diaku sekarat sekarang. Akankah dia merasakan sedikitpun sedikit rasa bersalah terhadap saya ketika dia memikirkan hal ini di masa depan? Ha? Aku ragu begitu. Bagaimana mungkin orang itu tahu tentang rasa bersalah? Aku yakin kamu sedang mengutukku sekarang. Sebuah suara menggoda tiba-tiba terdengar tepat di sampingnya saat Kiao Suoying merasakan dirinya jatuh ke dalam pelukan yang hangat. Dia segera membuka matanya, hanya untuk melihat Zuan menatapnya, membuatnya terkejut. Namun, dia dengan cepat tersadar dari linglung. Dia menunjuk tepat di belakangnya dan berseru, pedang, pedang, petik dua. Dia sangat panik sehingga dia bahkan tidak bisa menyusun kalimat lengkap dengan benar. Bayangan hitam melintas di udara, dan rambutnya tiba-tiba putus. Kemudian, Zuan dengan cepat menariknya beberapa meter, dan dengan mencukur abis, dia berhasil menghindari pedang yang masuk itu. Merasakan gelombang kejut hirup pikuk yang disebabkan oleh pedang besar yang mendarat hanya beberapa inci darinya, Kiao Suoying menemukan rambutnya berserakan di seluruh wajahnya. Dia menatap pria yang memeluknya dengan ekspresi bingung, jantungnya berdebar kencang. Ada apa dengan perasaan ini? Mengapa wajah saya memerah? Kenapa jantungku berdebar kencang? Mengapa saya bereaksi terhadap orang ini? Pikiran Kiao Suoying benar-benar kacau. Aku menyelamatkan hidupmu lagi. Kita harus sama sekarang, kan? Kata Zuan sambil tersenyum. Wajah Kiao Suoying memerah. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Apakah kamu merasa jantungmu berdebar kencang? Apakah Anda merasakan emosi yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya menelan tubuh Anda? Zuan tiba-tiba menjatuhkan pertanyaan ini. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Kiao Suoying mengatakan kata-kata itu begitu cepat sehingga dia menyesalinya sekarang. Bagaimana saya bisa mengakuinya? Sialan, orang ini akan bertindak sombong sekarang. Tanpa diduga, Zuan menjawab, Kamu seharusnya tidak berpikir bahwa kamu jatuh cinta padaku hanya karena itu. Ini adalah kejadian yang sangat normal. Menggunakan jargon profesional, ini disebut efek jembatan gantung. Sangat normal jika jantung Anda berdetak kencang saat melintasi jembatan gantung yang berbahaya, dan jika Anda secara tidak sengaja bertemu dengan orang lain, Anda akan salah mengira reaksi fisik Anda sebagai tanda kasih sayang kepada orang tersebut. Tapi tidak, itu bukan cinta. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Kiao Suoying. Pidato yang panjang itu lebih dari cukup untuk membuatnya keluar dari keadaannya yang tidak biasa. Hah, tentu saja. Bahkan jika aku jatuh cinta dengan babi, anjing, atau bahkan zombie, aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan pria sepertimu. Petik 2. Anda telah berhasil menguasai Kiao Suoying untuk plus satu-satu-satu rage. Zuan tidak bisa berkata-kata. Kata-katamu tidak terlihat terlalu kredibel dengan sedikit jumlah rage poin yang kamu berikan padaku. Jangan khawatir, aku juga tidak akan jatuh cinta dengan gadis kecil berbisa sepertimu. Meski ada pertengkaran, perhatian Zuan masih tertuju pada pertempuran. Tanpa ragu-ragu, dia menyerbu ke arah raksasa tembaga dengan poisonous prick di tangan. Raksasa tembaga itu telah diikat bersama menggunakan tali, dan tentu saja, Zuan tidak menyangka Kiao Suoying dapat membuat mereka tersandung dengan kekuatannya. Sebagai gantinya, dia mengikat kaki raksasa tembaga itu bersama-sama, berharap mereka akan tersandung satu sama lain dengan kekuatan mereka sendiri. Karena pergerakan mereka tidak terkoordinasi, dengan satu arah ke satu arah dan yang lainnya ke arah lain, tidak butuh waktu lama bagi raksasa tembaga pertama untuk tersandung dan jatuh. Seperti seperangkat kartu domino, semakin banyak raksasa tembaga yang jatuh ke tanah. Seandainya raksasa tembaga itu manusia normal, mereka akan mencoba memotong rambut yang melilit pergelangan kaki mereka. Dengan kekuatan luar biasa mereka, sepertinya mereka bisa merobek rambut tangguh Kiao Suoying dengan mudah. Sayangnya, terlihat jelas bahwa mereka kurang kecerdasan. Mereka hanya mengayunkan kaki mereka dengan sia-sia, tidak dapat melepaskan diri dari rambut yang melilit kaki mereka bahkan sampai saat-saat terakhir. Zuan memanfaatkan kesempatan ini untuk berlari ke raksasa tembaga terdekat dan menusup Poisono Sprig ke tengah dahi mereka. Dari jarak dekat, dia bisa merasakan lebih konkret dari sebelumnya betapa besar dan kuatnya raksasa tembaga ini. Melihat kepala kekalahan dan bola mata besar mereka, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terintimidasi. Jika Snow salah tentang ini, saya mungkin benar-benar menemui ajal saya di sini. Puci. Belatinya menusup tepat ke dahi raksasa tembaga itu. Namun, karena ukuran kepala raksasa dan jangkauan belati yang pendek, entah bagaimana, itu lebih terlihat seperti tusuk gigi yang menusup kepala seseorang. Merasa semakin tidak nyaman tentang hal ini, dia dengan cepat mengambil belatinya dan mundur, takut akan pembalasan raksasa tembaga itu. Yang mengejutkan, kilatan tajam di mata raksasa tembaga itu berangsur-angsur meredup sebelum menghilang sama sekali. Itu telah dikembalikan ke patung tembaga mati. Senang melihatnya efektif, Zuan dengan cepat menggunakan sunflower pantasem untuk mengejar raksasa tembaga berikutnya. Dia menusupkan belatinya ke tengah dahinya dan menariknya sebelum bergegas ke target berikutnya. Dia sangat efisien dalam hal ini. Hanya dalam beberapa detik, dia sudah melenyapkan sebelas raksasa tembaga. Namun, saat dia akan berurusan dengan yang kedua belas, raksasa tembaga terakhir yang tersisa tiba-tiba meraum dengan marah dan berhasil berjuang bebas dari rambut yang mengikat kakinya. Ia naik kembali ke atas kakinya dan membenturkan telapak tangannya ke bawah menuju Zuan. Melihat situasi yang berubah-ubah, Zuan dengan cepat mengubah arahnya dan mundur beberapa meter jauhnya. Kekuatan telapak tangannya begitu besar bahkan gelombang kejutnya pun mungkin cukup untuk mengakhiri hidupnya. Mengingat saat ini ia sedang terluka, ia tidak ingin mengambil risiko ini. Hanya dalam beberapa saat, raksasa tembaga itu berhasil bangkit kembali. Melihat rekan-rekannya yang pingsan, ia masih merasakan gelombang kemarahan meskipun kecerdasannya kurang. Itu meraum ke langit. Anda telah berhasil menguasai raksasa tembaga Kaisar Pertamano. Satu selama plus sembilan plus sembilan plus sembilan. Seperti yang diharapkan dari nomor satu, bos grup memang jauh lebih sulit untuk dihadapi. Zuan mundur ke sisi Kiao Sui Ying, dan dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa rambut panjangnya telah dipotong hampir sepanjang telinga. Dia terkeke sedikit dan berkata, Hei, bukankah menarik jika tanganku tergelincir sebelumnya dan memotong semua rambutmu? Pada akun yang kau selamatkan aku sebelumnya, aku tidak akan menganggap ini melawanmu. Kiao Sui Ying mendengus. Dia menepuk rambutnya dengan lembut, dan rambut pendeknya dengan cepat tumbuh lebih panjang, bahkan membentuk ekor kuda sendiri. Zuan tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh kuncir kudanya yang baru tumbuh, berkata, Oh, saya tidak berpikir Anda akan memiliki fungsi seperti itu. Pasti nyaman untuk tidak menyisir rambut Anda setiap pagi. Petik 2. Kiao Sui Ying melotot tajam ke arah Zuan saat dia menarik kembali kuncir kudanya. Apa kau tidak tahu bahwa pria dan wanita harus menjaga jarak satu sama lain? Zuan terhibur dengan ucapan itu. Kami memiliki interaksi yang jauh lebih intim daripada ini di masa lalu, dan Anda tiba-tiba membicarakan tentang jarak dengan saya. Alis Kiao Sui Ying terangkat. Kamu masih berani membicarakan itu? Zuan tertawa terbahak-bahak. Baiklah, mari kita bicarakan hal-hal yang serius. Saya perlu memanjangkan rambut Anda lagi. Aku akan mengikat orang besar itu. Petik 2. Rambut panjang sebelumnya telah tersebar di semua tempat karena raksasa tembaga itu berjuang, jadi Zuan tidak bisa menggunakannya lagi. Kiao Sui Ying merasa terganggu dengan permintaan tersebut. Itu tidak akan berhasil. Saya telah mengerahkan tenaga terlalu banyak hari ini, jadi saya tidak akan dapat menumbuhkannya kembali dalam jangka pendek. Petik 2. Sebelumnya di istana bawah tanah, dia memotong sebagian besar rambutnya karena berlumuran darah kelelawar, dan potongan besar lainnya terputus di sini. Selain itu, dia telah mengerahkan tenaga selama ini, jadi tidak ada cara untuk mengisi kembali energinya yang hilang. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Zuan memandangi raksasa tembaga yang menyerbu ke arah mereka dengan cemberut kontemplatif. Untuk apa kamu kosong? Cepat menghindar. Kita bisa memikirkan cara lain nanti. Yang mengejutkan, Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, Cuyang tidak akan bisa menunggu selama itu. Saya harus mengurusnya sekarang. Petik 2. Kiao Zueying memutar matanya. Berhentilah membual di sini. Jika Anda benar-benar dapat mengurusnya segera, saya akan mengikuti. Nama keluarga. Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zuan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia sudah tepat di depan dahi raksasa tembaga itu, belati hitam di tangannya jatuh tepat ke tengah dahinya. Pergerakan raksasa tembaga itu tersentak karena serangan tiba-tiba, dan cahaya di matanya perlahan memudar. Tubuhnya mulai jatuh ke depan karena kekuatan inersia. Zuan dengan cepat mengeluarkan belatinya sebelum mendorong kakinya ke kepala raksasa tembaga itu dan melompat mundur. Raksasa tembaga itu jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan awan debu naik ke udara. Menyaksikan pemandangan luar biasa ini, wajah Kiao Zueying sedikit memerah. Mengapa orang ini tiba-tiba terlihat sedikit menawan? Apa yang kamu katakan sebelumnya? Tanya Zuan saat dia berjalan ke sisinya. T. Tidak ada. Kiao Zueying merasa lega karena dia bergerak terlalu cepat untuk mendengar apa yang dia katakan, atau dia akan ditempatkan dalam posisi yang canggung. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Meskipun skill pergerakannya luar biasa, setidaknya masih akan meninggalkan jejak bagi seseorang untuk melacak pergerakannya. Namun, serangan sebelumnya begitu cepat sehingga hampir terlihat seolah-olah dia telah berteleportasi tepat di depan raksasa tembaga itu dalam sekejap. Ingin tahu? Tanya Zuan sambil membungkuk ke arahnya. Kiao Zueying bersandar ke belakang secara tidak wajar saat dia menganggupkan kepalanya, ya. Panggil aku kakak, dan aku akan memberitahumu rahasianya, jawab Zuan dengan riang. Dia telah menggunakan kekuatan Grand Gale sebelumnya. Karena kemajuan sebelumnya dalam kultifasinya, dia memiliki cukup ki untuk hampir tidak menggunakannya tiga kali sehari. Keterampilan ini sempurna untuk melarikan diri, menghindar, dan membunuh, tetapi budidayanya terlalu rendah pada saat itu sehingga hanya berguna untuk berurusan dengan Oof bodoh dengan raksasa tembaga. Jika dia mencoba menggunakannya pada pembudidaya tingkat tinggi lainnya, yang memiliki refleks tidak manusiawi dan segala macam kemampuan elemen, kemungkinan pembunuhan yang berhasil akan jauh lebih rendah. Kiao Sui Ying mengabaikannya begitu saja. Dia lebih peduli tentang hal lain di sini. Seharusnya kita sudah membersihkan segel manusia, kan? Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dua belas raksasa tembaga lenyap dalam semburan cahaya. Kemudian, perasaan tanpa bobot menyelimuti mereka berdua sekali lagi saat lingkungan mereka kabur. Sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah kembali ke istana bawah tanah. Saat itulah Kiao Sui Ying menyadari bahwa tangan mereka saling terkait, jadi dia segera melepaskannya. Zuan mengangkat bahu dengan santai, tidak memikirkannya. Hmm, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan bisa membersihkan segel manusia, suara mili terdengar. Kegembiraannya terlihat dari nadanya, seolah dia akhirnya melihat secerca harapan. Hampir setelah kata-kata itu diucapkan, formasi penyegelan di bawahnya tiba-tiba terbuka, menyebabkan mereka jatuh ke tingkat yang lebih dalam di bawahnya. Zuan memperhatikan bahwa ada formasi penyegelan serupa lainnya di tingkat yang lebih dalam ini, dan dia mengira itu adalah segel bumi. Segel bumi akan lebih keras daripada segel manusia. Apakah Anda ingin istirahat sebentar sebelum masuk? Tanya mili. Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu itu. Cucuyan masih menunggunya di luar, jadi mereka harus bergegas ke sini. Kiao Suiying juga memiliki pemikiran yang sama. Keduanya berdiri di atas segel bumi, tidak mengucapkan sepatah katapun. Secara misterius, keduanya secara naluriah mengulurkan tangan untuk berpegangan tangan satu sama lain. Perasaan tidak berbobot yang sama menyerang mereka. Ketika mereka membuka mata sekali lagi, mereka menyadari bahwa mereka berada di tengah kegelapan. Kerutan terbentuk di wajah Zuan saat dia berkata dengan ragu, mengapa kita masih di istana bawah tanah? Bab 174, betapa sepi menjadi tak terkalahkan. Tidak, itu tidak benar. Ini bukan istana bawah tanah tempat kami berada sebelumnya, kata Kiao Suiying dengan menggelengkan kepalanya. Kultivasinya jauh lebih tinggi dari Zuan, jadi indranya jauh lebih tajam. Area tempat kita berada sebelumnya dipenuhi dengan aura kematian, tapi jauh lebih lemah di sini. Zuan mengamati sekeliling mereka dengan hati-hati, dan wajahnya tiba-tiba mengerut karena kepahitan. Jika kita tidak berada di istana bawah tanah, lalu ada apa dengan benda-benda itu? Kiao Suiying menelusuri tatapannya sebelum tersentak ngeri. Beberapa ratus meter dari mereka berdiri sepasukan tentara terakota. Itu identik dengan apa yang mereka temui di istana bawah tanah. Ertseal? Iya, rajurit terakota ini terbuat dari lumpur dan terkubur di bawah tanah, membuatnya sangat terkait dengan bumi. Mereka pasti musuh yang harus kita hadapi di sini, kata Zuan dengan geram. Kiao Suiying tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menghela nafas, sayang sekali tongkat pemancar cahaya aneh milikmu jatuh ke danau lebih awal, atau kamu akan dapat dengan mudah menangani orang-orang ini dan membuka segelnya. Senyuman misterius muncul di bibir Zuan saat dia mengeluarkan senter ajaib. Apakah Anda mengacu pada ini? Kiao Suiying membelalak keheranan pada tongkat hitam yang ada di tangannya. Ah, bukankah sebelumnya dia jatuh ke danau? Kenapa kamu masih memilikinya? Tunggu sebentar, apakah itu berarti Anda memiliki banyak barang? Petik 2. Dia yakin Zuan tidak mengambil tongkat itu setelah jatuh ke danau tadi. Bagaimana saya bisa memiliki duplikat dari artefak yang berharga seperti ini? Ini sama dengan yang kamu lihat sebelumnya, jawab Zuan. Hanya saja itu terkait dengan saya secara telepati, jadi secara otomatis akan kembali ke sisi saya. Kiao Suiying menatap Zuan dengan ekspresi rumit di wajahnya. Hanya sebulan yang lalu, dia masih berpikir bahwa pria ini tidak berguna, hanya untuk dibombardir dengan kejutan satu demi satu. Mengapa undet di istana bawah tanah begitu takut pada cahaya yang dipancarkan oleh tongkat itu? Zuan terkeke pelan dan berkata, Kamu belum memanggilku kakak. Saya akan menjawab pertanyaan Anda setelah Anda melakukannya. Petik 2. Kiao Suiying meludahi tanah dan berkata, Pui, kamu benar-benar tidak tahu malu. Anda tidak boleh berhubungan dengan wanita lain di belakang punggung nona muda. Petik 2. Tapi ke kasus yang berbeda. Apakah Anda lupa bahwa Cuyang telah memberikan Anda kepada saya? Karena istri saya sudah menyetuju ini, bagaimana ini bisa disebut pacaran? Kata Zuan. Selain itu, jika ada yang berhubungan dengan siapa, itu kamu. Kau lah yang memegang rat tanganku sekarang. Petik 2. Kiao Suiying segera menarik tangannya dengan cepat. Dengan wajah memerah, dia menjelaskan sambil merabah-rabah, kakau lah yang menyuruh kita untuk bergandengan tangan kalau-kalau kita tersesat. Sangat menghibur bagi Zuan untuk melihat pipinya yang memerah karena marah. Meskipun lidahnya keji, dia memang memiliki wajah yang baik dan sosok yang memikat. Tidak dapat disangkal bahwa dia cantik. Zuan merasa cocok menjadi orang buangan keluarga kaya. Dia akan sangat puas menjalani kehidupan yang tidak berguna, menghabiskan waktu luangnya untuk menggoda beberapa wanita. Tampaknya tidak buruk cara menghabiskan seluruh hidupnya. Puih, Zuan, bagaimana kamu bisa begitu mudah dimenangkan oleh pesonanya? Apakah Anda lupa bagaimana dia mencoba membunuh Anda berkali-kali? Anda tidak harus terlalu dangkal. Zuan mencemoh dirinya sendiri. Sementara itu, Kiaus Weying menatapnya dengan wajah aneh. Kenapa kamu menatapku dengan mata tidak bermoral seperti itu? Anda pasti sedang memikirkan sesuatu yang mesum. Petik 2. Apa yang Anda maksud dengan mata tidak bermoral? Harap perhatikan penggunaan kata-kata Anda, nona muda. Ini disebut tatapan peduli. Dikoreksi Zuan. Saat itulah beberapa suara mulai terdengar di depan mereka. Keduanya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat tentara terakota berbalik ke arah mereka. Cepat dan gunakan sentermu itu untuk menangani mereka. Rasanya aneh ditatap oleh begitu banyak mata. Kiaus Weying gelisah dengan tidak nyaman di bawah tatapan mereka. Baik. Zuan merasa agak terganggu oleh tatapan mereka, jadi dia menyalakan senter dan mengarahkannya ke arah tentara terakota. Pilar cahaya putih segera menyinari pasukan tentara terakota, menyebabkan mereka segera keluar dari formasi rapi mereka. Apa yang perlu kita lakukan untuk membuka segelnya? Apakah kita benar-benar perlu menyingkirkan semuanya? Bahkan dengan sapuan kasar di sekitarnya, Kiaus Weying bisa melihat setidaknya seribu tentara terakota di sekitarnya. Jelas bukan hal yang mudah untuk menghadapi mereka kecuali Zuan menggunakan tongkat pemancar cahaya di tangannya. Zuan juga memiliki pemikiran yang sama. Dia terus menyinari tentara terakota itu. Di mana cahaya bersinar, tentara terakota di daerah itu akan menemukan warna mereka dengan cepat memudar sebelum hancur berkeping-keping, mengingatkan pada manusia salju yang terpapar langsung di bawah matahari. Tidak heran mengapa kami tidak diizinkan untuk berfoto di museum. Ternyata cahaya itu senjata yang cukup ampuh melawan barang antik, gumam Zuan sambil berjalan menuju formasi musuh dengan senter di tangan. Jadi inilah artinya bagi seseorang untuk mengalahkan ribuan orang sendirian. Ah, sayang sekali tidak ada penonton di sini yang menyaksikan kehebatan saya, atau nama saya pasti akan mengguncang dunia, keluh Zuan. Dia tiba-tiba teringat sebuah lagu dari dunia sebelumnya dan mulai menyanyikannya dengan keras. Aduh, betapa sedihnya menjadi tak terkalahkan gelombang. Aduh, betapa kosongnya menjadi tak terkalahkan gelombang. Petik 2.2, Kiao Sui Ying. Kenapa dia tiba-tiba mulai bernyanyi? Melodi lagunya terdengar sangat aneh. Eh, juga, bukankah liriknya terlalu arogan? Hem, tapi itu membawa dampak yang lumayan. Saya ingin tahu ahli hebat mana yang menggubah lagu ini. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk membuat lagu yang begitu agung. Arh, tapi kedengarannya sangat aneh mendengar lagu seperti itu dari seorang kultifator peringkat ketiga. Sementara itu, Zuan masih sibuk menata para prajurit terakota dengan senyuman gembira di wajahnya. Ayo, aku tantang kamu untuk mendekat. Petik 2. Anda telah berhasil menguasai prajurit terakota selama plus 6 plus 6 plus 6. Mengapa manusia ini begitu hina? Mengapa kamu tidak meletakkan tongkat pemancar cahaya itu di tanganmu dan bertengkar dengan kami? Aku bersumpah bahwa aku akan mengalahkanmu dalam hitungan detik. Heh, sekelompok orang lemah. Ejek Zuan. Namun, dia menyadari bahwa meskipun senter bisa menekan mereka, kekuatan membunuh masih sangat kurang. Untuk satu, dia harus menyinari cahaya langsung pada mereka untuk memberikan kerusakan, dan output kerusakan berhenti segera setelah dia memindahkan cahayanya. Uh, gelombang. Seorang pengeras suara tiba-tiba terdengar pada saat ini. Tentara terakota yang berdiri di atas kereta perang mengibarkan bendera di tangan mereka, dan formasi perlahan-lahan menjadi tenang. Segera, sederet prajurit bersenjatakan perisai berbaris ke garis depan untuk memblokir cahaya mengerikan yang menyinari mereka. Zuan tercengang. Orang-orang ini sebenarnya mampu menyusun strategi. Dia mencoba menyinari senter dari berbagai sudut, tetapi cahayanya benar-benar terhalang oleh perisai. Para prajurit dengan bijak memilih tidak hanya untuk memblokir di depan mereka tetapi juga di atas mereka. Ini konyol. Saat itulah mata Zuan menyipit ngeri. Dia memperhatikan bahwa para pemanah yang berdiri di ujung paling belakang dari tentara terakota sedang memasang panah mereka di busur mereka. Lari. Zuan segera berbalik dan lari. Dia memperhatikan bahwa Kiao Suying masih belum tersadar dari linglung, jadi dia dengan cepat meraih tangannya dan menariknya pergi bersamanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Sekali lagi, Kiao Suying marah karena kontak fisik yang tiba-tiba itu, tetapi suara deru di atasnya segera membungkam amarahnya. Dia mengangkat pandangannya dan melihat hujan anak panah menuju ke arah mereka, dan wajahnya langsung memucat ketakutan. Apa-apaan. Orang ini masih menyanyikan ratapannya tentang tak terkalahkan pada satu saat, dan di saat berikutnya, dia melarikan diri lebih cepat dari siapapun. Tahu malu. Kami tidak akan berhasil tepat waktu. Zuan tahu bahwa mereka tidak mungkin berlari lebih cepat dari panah, jadi dia menoleh ke Kiao Suying dan bertanya, berapa lama penghalang Anda bertahan? Tidak terlalu lama, jawab Kiao Suying dengan wajah pucat. Luangkan waktu untukku. Zuan menghentikan langkahnya saat dia mulai menggali tanah dengan poisonous prick. Kiao Suying tidak yakin apa yang dia lakukan, tapi dia masih melambaikan pergelangan tangannya dan menjalin beberapa tanaman merambat untuk membentuk perisai. Tepat setelah itu, anak panah mulai menyerang tepat di perisai pohon anggur. Kiao Suying mengerang teredam atas serangan itu. Menahan secara paksa dampak kuat dari panah itu menimbulkan luka dalam yang signifikan padanya. Dia bahkan tidak dalam keadaan untuk berbicara sama sekali. Dia memfokuskan semua kinya untuk memperbaiki perisai anggurnya yang compang kemping. Dia seharusnya bisa bertahan beberapa menit, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa seperti keabadian telah melewatinya. Ah! Kiao Suying tiba-tiba berseru keras saat dia merasakan salah satu anak panah menembus pertahanannya dan menusuk ke bahunya. Dia menggertakkan giginya dengan erat untuk menahan rasa sakit saat dia terus memfokuskan kinya pada perisai anggurnya. Namun demikian, dia tahu bahwa dia dengan cepat mendekati batasnya dan hanya bisa bertahan selama 3 detik lagi sebelum pertahanannya hancur. Saat itu, keduanya akan berubah menjadi landak. 3, 2, 1. Kiao Suying merasakan tubuhnya akhirnya menyerah pada kelelahan. Sebelum dia menutup matanya, dia bergumam, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mati dengan orang ini. Oh! Aku tidak pernah tahu bahwa kamu begitu tertarik dengan bunuh diri seorang kekasih denganku, sebuah suara menggoda terdengar. Tertegun, Kiao Suying buru-buru membuka matanya, hanya untuk melihat bahwa dia terbaring di lubang yang dangkal. Anak panah yang terbang di atasnya jatuh begitu saja ke sisi lain dari lubang itu. Jadi inilah yang dia gali selama ini. Kiao Suying akhirnya mengerti maksud Zuan, tapi dia segera menyadari fakta bahwa dia dipegang erat di lengan Zuan. Mereka berada tepat di depan satu sama lain, sehingga dia bisa merasakan napas Zuan di wajahnya. Sedikit lebih dekat, dan bibir mereka akan bersentuhan. Apa yang sedang kamu lakukan? Terkejut, Kiao Suying mulai berjuang secara naluriah. Namun, Zuan memeluknya erat-erat dan berkata, berhenti bergerak. Tidak mudah bagiku untuk menggali lubang parit ini. Anda akan mengekspos diri Anda sendiri dan tertembak jika Anda terus berjuang. Petik 2 Seolah-olah untuk memverifikasi kata-katanya, sebuah panah kebetulan melewati lengan bajunya tepat setelahnya. Melihat ini, dia langsung terdiam, tidak berani bergerak sama sekali. Untuk mengurangi kecanggungan yang dia rasakan, Kiao Suying menoleh ke samping dan bertanya, apa teori dibalik menggali lubang ini? Mengapa panah itu menembak tepat di atas kita dan bukan ke kita? Petik 2 Zuan mulai menjelaskan dengan sabar, inilah yang kami sebut lubang parit. Seperti yang Anda ketahui, panah biasanya terbang dalam busur, turun secara diagonal ke bawah pada musuh mereka. Namun, lubang parit ini dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mungkin ada anak panah yang mengenai kita kecuali mereka jatuh secara vertikal ke bawah. Itu sebabnya tidak ada anak panah yang bisa mengenai kita. Petik 2 Sungguh melegakan bahwa belatinya mampu mengiris bahan apapun dengan mudah seolah-olah merobek kertas, dan kekuatannya sangat luar biasa sekarang. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa menggali lubang parit yang cukup besar untuk mereka berdua bersembunyi dalam waktu sesingkat itu. Kiao Sueying masih terlihat sedikit bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu tahu begitu banyak hal? Butuh beberapa saat, tapi saya senang Anda akhirnya menyadari kebijaksanaan saya. Kamu pasti buta karena tidak menyadari kehebatanku di masa lalu, jawab Zuan. Meskipun dia penuh kebencian, saya harus mengakui bahwa dia benar-benar memiliki tubuh yang lembut. Petik 2 Petik 2 Kiao Sueying Apakah kamu akan mati jika kamu berhenti berdebat dengan saya sebentar? Hujan anak panah tiba-tiba mulai menipis. Jelas, para pemanah telah menyadari bahwa mereka tidak dapat mengenai mereka. Saat mereka berdua hendak menghela nafas lega, tanah mulai bergemuruh dengan keras. Itu adalah kavaleri. Para kavaleri telah mulai menyerang. Bab 175 Kakak Mereka berdua melengkungkan kepala ke atas untuk melihat, hanya untuk melihat satu peleton pasukan kavaleri menyerbu dengan marah ke arah mereka. Mereka sangat cepat sehingga hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk tiba di lubang parit. Mengingat kekuatan pasukan kavaleri, ada sedikit keraguan bahwa mereka akan segera direduksi menjadi lempengan daging. Zuan secara naluriah menyorotkan senter ke arah pasukan kavaleri, hanya untuk melihat mereka mengangkat perisai di depan mereka. Jadi, dia mengubah targetnya ke arah kuda mereka, hanya untuk terkejut sekali lagi melihat mata kuda mereka tertutup kain. Dia benar-benar tercengang. Apa-apaan, Anda tentara terakota, makhluk yang terbuat dari lumpur. Dari mana Anda mendapatkan kain itu? Bagaimanapun, dia harus mencari cara untuk menyelesaikan krisis tepat di depan matanya. Sebuah ide muncul di benaknya, dan dia mengaktifkan Sunflower Pantasm dan terus-menerus mengeksekusi, pilih, dari permainan pedang dasar, menggali lubang kecil. Dia agak terkesan dengan betapa sederhananya elementari Swordlight of Bright Moon Academy. Ide, pik, terekspresikan sepenuhnya dalam gerakan, dibuktikan dengan seberapa efisien pedangnya mengangkat lantai batu dan melemparkannya ke samping. Jika pencipta permainan pedang dasar mengetahui bahwa penggantinya menggunakan tekniknya untuk menggali lubang, dia mungkin akan sangat marah sehingga dia akan melompat keluar dari peti matinya. Tapi tentu saja, itu bukan urusan Zuan saat ini. Dia hanya senang karena Poisono Sprig sangat tajam, atau dia tidak akan bisa menggali dengan efisien. Kiao Suying benar-benar bingung dengan tindakan Zuan. Apakah dia berniat membangun lubang untuk bersembunyi dari peleton kavaleri ini? HDA sudah terjadi di masa lalu, dia pasti akan menganggap tindakan Zuan sebagai omong kosong, tapi setelah semua yang mereka lalui bersama, dia memutuskan untuk membantunya juga. Dia mengumpulkan sisakinya dan meletakkan tangannya di tanah. Segera, tanaman merambat keluar dari tanah, menciptakan lubang melingkar. Saat pasukan kavaleri semakin dekat dan dekat, Zuan tiba-tiba meninggalkan lubang dan menarik Kiao Suying pergi bersamanya, mundur dari daerah itu. Bukankah sudah terlambat untuk kabur sekarang? Kiao Suying bingung. Namun, yang membuatnya semakin bingung adalah Zuan benar-benar berhenti setelah hampir berlari 30 meter. Dia berbalik untuk menghadapi pasukan kavaleri yang sedang menyerang dengan belati di tangan, mengingatkan pada macan kumbang yang siap menerkam kapan saja. Kiao Suying sama sekali tidak bisa memahami apapun. Apakah dia benar-benar berniat untuk berhadapan langsung dengan pasukan kavaleri? Itu bunuh diri. Tapi di saat berikutnya, dia menyaksikan pemandangan yang mengendurkan rahang bawahnya. Tunggangan kavaleri di barisan depan tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu dan tiba-tiba jatuh, jatuh dengan keras ke tanah. Bahan rapuh yang mereka buat menyebabkan mereka hancur berkeping-keping. Dengan barisan depan yang tiba-tiba runtuh, tiba-tiba ada rintangan bagi pasukan kavaleri di belakang mereka. Dalam situasi seperti itu, pasukan kavaleri lainnya harus berhenti atau beralih ke jalur lain, tetapi sayangnya, kelembaman dari serangan mereka yang ganas membuat mereka tidak dapat berhenti. Akibatnya, kerusakan semakin bertambah karena semakin banyak kavaleri yang jatuh dan pingsan. Saat itulah Zuan pindah. Dia menyerang pasukan kavaleri yang kacau dan mengakhiri hidup mereka yang belum mati sambil membunuh mereka yang masih berada di tunggangan mereka. Biasanya, meskipun pasukan kavaleri telah kehilangan momentum serangan mereka, mereka seharusnya masih dalam posisi yang menguntungkan karena ketinggian mereka yang lebih tinggi dari berada di atas punggung kuda, membuat mereka sulit untuk dihadapi. Namun, Zuan dilengkapi dengan Magical Flashlight. Dengan menyinari cahaya di sana-sini, pasukan kavaleri itu dengan cepat terbang ke dalam kekacauan, menciptakan pengaturan terbaik untuk sunflower pantasem milik Zuan untuk bersinar. Dia berkelok-kelok di antara pasukan kavaleri dengan langkah kaki yang tidak terduga, sesekali melakukan Bigsy Swatlight untuk memotong kepala tentara Trakota. Setelah bertarung dengan mereka beberapa saat, dia sudah menemukan apa kelemahan mereka, kepala mereka. Kira-kira waktunya dupa kemudian, lebih dari seratus pasukan kavaleri kembali ke debu. Separuh dari mereka tewas karena tersandung satu sama lain, dan separuh lainnya dibunuh oleh Zuan. Apakah orang itu benar-benar pembudidaya peringkat ketiga? Melihat Zuan yang melayang di sekitar medan perang seperti penampakan, Kiao Suying merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Meskipun peringkat kultifasi Zuan rendah, dia lebih terlihat seperti seorang pembunuh daripada pembunuh paling tangguh yang pernah dia lihat. Serangannya sederhana dan bersih, tanpa gerakan berlebih. Setiap kali dia melakukan pemogokan, dia akan bisa hidup bersamanya. Sementara itu, Zuan terengah-engah karena kelelahan. Dia telah berhasil mencapai hasil yang adil, tetapi dia akhirnya menghabiskan banyak uang juga. Saat itulah anggota tentara Trakota yang tersisa akhirnya tersingkir. Para pemanah di garis belakang memutuskan untuk terus menembak bahkan dengan mengorbankan rekan-rekan mereka sendiri, mengakibatkan hujan panah turun dengan cepat. Cepat, sembunyi di lubang parit. Kiao Suying menarik Zuan, Tanpa diduga, Zuan melemparkan perisai padanya dan berkata, Kamu lari untuk apa? Kami punya perisai sekarang. Petik 2 Alat terbaik untuk menangani pemanah secara alami adalah perisai. Karena putus asa sebelumnya, Zuan harus menggali lubang parit dengan tergesa-gesa sebelumnya, tetapi setelah membersihkan pasukan kavaleri, medan perang sekarang dipenuhi dengan perisai. Keduanya dengan cepat memasang beberapa perisai di depan mereka untuk menyembunyikan tubuh mereka. Anak panah menghujani mereka dengan sangat deras, tetapi mereka tidak bisa melukai mereka sama sekali. Zuan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada Kiao Suoying, Kami sudah memiliki perisai, tetapi Anda masih ingin menarik saya ke dalam lubang parit. Jujur saja, apakah Anda berharap saya akan memeluk Anda di sana sekali lagi? Petik 2 Rangkullah kepalamu. Kiao Suoying menendangnya dengan wajah memerah. Ini semua salah orang ini. Dia selalu memunculkan ide-ide aneh yang akhirnya membuat saya terlempar. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa membuat pasukan kavaleri itu jatuh hanya dengan menggali lubang bundar itu? Zuan mengibaskan jarinya dan berkata, itu juga rahasia. Panggil aku kakak, dan aku akan memberitahumu. Petik 2 Kiao Suoying mengertakan giginya dengan marah. Dia melihat kemedan perang dan melihat ada ratusan tentara terakota di depan. Di sisi lain, dia terluka parah saat ini. Mengingat keadaan saat ini, sepertinya tidak mungkin dia bisa hidup sampai akhir cobaan itu. Tidak ingin mati bodoh, dia menyerap pada rasa ingin tahunya dan bergumam hampir tanpa suara, Big. Bro, ada. Petik 2 Tanda Tanya 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 Petik 2 Zuan. Dia tidak menyangka Kiao Suoying akan benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Melihat tatapan kaget Zuan yang diarahkan padanya, wajah Kiao Suoying memerah. Dia balas menatapnya dan berkata, Apa yang kamu lihat? Saya sudah melakukan apa yang Anda suruh. Cepat beritahu aku jawabannya. Petik 2 Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mendengar dengan jelas, kata Zuan dengan senyuman di bibirnya. Kamu mempermainkan aku, Kiao Suoying menjadi marah. Anda berhasil menguasai Kiao Suoying untuk plus 398 rage. Zuan dengan cepat menambahkan, Maksud saya, saya benar-benar tidak mendengarnya dengan jelas. Lakukan saja sekali lagi, dan saya akan segera memberikan jawabannya. Petik 2 Kiao Suoying menggigit bibirnya dan harga dirinya berbenturan dengan rasa ingin tahunya. Pada akhirnya, dia memiringkan kepalanya ke samping dan bergumam, kakak. Ah, adikku yang baik. Senyuman ceria di wajah Zuan membuat Kiao Suoying marah. Baiklah, teorinya sebenarnya cukup sederhana. Jika Anda pernah tinggal di padang rumput sebelumnya, Anda harus waspada bahwa kuda padang rumput takut dengan lubang hewan pengerat. Mereka takut kaki mereka akan patah jika mereka tidak sengaja menginjaknya. Untuk menghindari terkena senter saya, tentara terakota menutupi mata kuda mereka, mencegah mereka melihat lubang di tanah. Tetapi dengan melakukan itu, mereka akhirnya berpacaran dengan kematian mereka sendiri. Selama kita bisa membuat baris pertama runtuh, kuda yang tersisa di belakang akan mengikutinya karena kecepatan serangan mereka dan fakta bahwa mata kuda mereka tertutup. Akibatnya, mereka jatuh satu demi satu seperti Ubin Domino. Petik 2. Kamu pernah tinggal di padang rumput sebelumnya? Mengapa Anda mengetahui detail seperti itu? Kiao Suoying bingung. Berdasarkan kecerdasan yang dia terima saat menyusup ke Kelancu, dia yakin bahwa Zuan tidak mungkin pernah ke padang rumput sebelumnya. Zuan mengangkat bahu dengan arogan. Tidakkah kamu tahu bahwa kakak laki-lakimu adalah pria yang berpengetahuan luas di segala bidang? Bahkan tanpa bepergian ke luar kota, saya masih tahu apa yang terjadi di dunia luar. Petik 2. Internet di kehidupan sebelumnya dipenuhi dengan segala macam hal-hal sepele aneh yang tidak bisa menghasilkan uang. Seorang pejuang keyboard sejati akan memastikan untuk mempelajari hal-hal sepele seperti itu dengan rajin sehingga mereka dapat menggunakannya dalam argumen untuk membuat mereka tampak terinformasi. Ui, tidak tahu malu. Kiao Sueying meludah dengan rona merah di wajahnya. Aku pasti kesurupan untuk benar-benar memanggil kakak laki-laki ini. Hujan anak panah segera berhenti setelah tentara trakota mengetahui bahwa anak panah mereka tidak berfungsi. Baris pertama prajurit kaki mulai berbaris ke depan. Sisa dalam formasi mereka, mereka berjalan maju perlahan tapi pasti. Perisai di lengan mereka tetap terangkat untuk menangkis berkas cahaya misterius. Zuan ingat pernah membaca hal-hal sepele di forum yang menyebutkan bahwa cara terbaik untuk menangani Futsoldier adalah dengan menyerang mereka dari samping atau belakang, mengacaukan formasi mereka. Jika tidak, bahkan pasukan kavaleri akan menderita kerugian besar jika mereka harus melalui pasukan Futsoldier dalam formasi mereka. Dia melihat tunggangan yang tertinggal di area tersebut. Karena peleton kavaleri baru saja dikalahkan, cukup banyak kuda yang tersisa di sekitar area tersebut. Kami akan menunggang kuda untuk berputar ke punggung mereka. Zuan dengan cepat melompat ke atas salah satu kuda sebelum mendorongnya ke depan. Meskipun kuda-kuda ini terbuat dari lumpur, mereka benar-benar merasa tidak ada bedanya dengan kuda perang. Faktanya, mereka terlihat lebih tampan daripada kuda yang Zuan lihat di drama. Percepat, melihat bahwa Kiao Suoying masih berdiri dengan linglung, dia dengan cepat memberi isyarat padanya. Iya, Kiao Suoying memaksakan senyum saat dia berjuang untuk berjalan dan melompat di atas kuda, hanya untuk tubuhnya goyah dan jatuh ke tanah. Beruntung Zuan memperhatikan anomalia dan dengan cepat bergegas turun untuk menangkapnya. Apa yang salah? Yang membuatnya heran, dia merasakan sesuatu yang basah di tangannya. Ketika dia melihat lebih dekat ke tangannya, dia menyadari bahwa itu berlumuran darah. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa sebuah panah menembus ke punggungnya, membasahi jubahnya dengan darah. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu terluka? Kamu punya waktu untuk bertengkar denganku, tapi kamu tidak punya waktu untuk memberitahuku sesuatu yang sepenting ini. Zuan merobek selembar kain untuk memberi sedikit tekanan pada lukanya untuk memperlambat pendarahan. Kiao Suoying membuka mulutnya untuk membalas, tetapi dia menemukan bahwa dia terlalu lemah untuk menggumamkan sepatah katapun. Bertahanlah, Zuan berteriak. Dia mengamati formasi futsoldier yang terus maju ke arah mereka dan dengan cepat memperkirakan waktu yang tersisa. Kemudian, dia merobek jubah yang menutupi punggungnya. Ah, apa yang kamu lakukan? Kiao Suoying terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba dan dengan cepat berjuang. Berhenti bergerak. Saya membantu Anda mencabut anak panah, atau tidak mungkin kita bisa menghentikan pendarahan. Zuan mengambil belati dari tanah dan dengan lembut memotong sedikit daging di sekitar panah. Kemudian, dia mencabut anak panah yang bersarang di dalam tubuhnya. Ah, tubuh Kiao Suoying bergidik saat keringat terus mengalir di dahinya. Zuan dengan cepat menekan lukanya dengan sepotong kain saat dia bertanya, di mana obatmu? Dia telah menghabiskan persediaannya di pertempuran sebelumnya, tetapi dia ingat bahwa Kiao Suoying masih memiliki beberapa. Ada di dalam jubahku, tapi... Sebelum Kiao Suoying bisa menyelesaikan kata-katanya, Zuan sudah menyelipkan tangannya ke jubahnya untuk mencarinya. Kamu, Kiao Suoying mengangkat tangannya untuk menamparnya, tapi dia terlalu lemah untuk melakukan apapun. Berhenti mengomel, ini situasi yang mendesak di sini. Lagi pula, aku belum pernah menyentuhmu sebelumnya, kata Zuan. Dia melanjutkan untuk mengoleskan obat pada lukanya sebelum buru-buru membungkusnya. Kata-katanya mengingatkan Kiao Suoying pada pertemuan mereka dengan satu sama lain di kelancu, dan wajahnya yang pucat di warnai merah. Sayang sekali orang ini tidak dapat. Begitu pikiran ini muncul di kepalanya, Kiao Suoying tersentak ngeri. Apa yang sedang saya pikirkan di sini? Bab 176, Keputus Asaan Melihat para prajurit kaki semakin dekat dan dekat, Zuan tidak berani membuang waktu lagi. Mengetahui bahwa Kiao Suoying tidak dalam kondisi untuk menunggang kuda sendirian, dia menariknya kepelukannya dan menunggang kuda yang sama bersama-sama. Dia mengambil kain dan mengikat Kiao Suoying pada dirinya sendiri sebelum meremas pahannya di atas kuda, mendesaknya untuk berlari ke sisi kaki prajurit. Kiao Suoying sangat malu dengan posisi asmara mereka, mereka berdua saat ini sedang duduk berhadapan di atas tunggangan. Untuk mencegahnya jatuh dari kegoyahan, Zuan melingkarkan pahannya di sekitar tubuhnya, sehingga Zuan duduk dalam pelukannya. Untung dia berukuran kecil, atau Zuan bahkan tidak akan bisa melihat jalan di depannya. Meskipun sulit baginya untuk menerimanya, dia tahu bahwa ini adalah solusi paling logis dari kebingungan yang mereka hadapi. Jika dia membiarkannya, dia akan terkoyak oleh prajurit terakota itu. Dia terlalu lemah untuk menunggang kuda sendiri, dan bahkan menggenggam tubuh Zuan berada di luar kemampuannya saat ini. Ini adalah satu-satunya posisi yang bisa mereka ambil agar tidak terlalu menghalangi gerakannya. Tetap saja, itu tidak mengubah fakta bahwa posisi ini terlalu memalukan. Dia terlalu malu bahkan untuk berbicara dalam posisi seperti itu, jadi dia hanya menyandarkan kepalanya ke bahunya dan berpura-pura tidak sadarkan diri untuk menghindari kecanggungan. Sementara itu, Zuan juga sedang tidak ingin menikmati situasi. Dia hanya senang bahwa Kiao Sui Ying cukup ringan untuk tidak terlalu mempengaruhi gerakannya. Dia mengitari formasi prajurit kaki, mencari celah untuk menyerang. Ketika para prajurit kaki menyadari bahwa dia telah pindah ke sisi mereka, mereka segera berbalik menghadapnya. Namun, ini sesuai harapan Zuan. Dia terus berputar-putar di sekitar formasi mereka sambil menyinari senternya ke arah mereka, menunggu kesempatan untuk menyerang. Awalnya, para pemanah masih menembakkan panah mereka dengan harapan bisa menekan Zuan, tapi kuda itu bergerak terlalu cepat hingga anak panah mereka mendarat dengan benar. Selain itu, para pemanah tidak dapat mengubah posisi mereka dengan bebas karena takut akan senter, jadi kemampuan manuver mereka sangat terbatas. Ketika formasi tentara terakota berantakan, para pemanah secara bertahap kehilangan koordinasi mereka, membuat panah mereka jauh lebih tidak mengancam daripada saat awal. Zuan berlari kencang di sekitar tempat itu dengan segala macam manuver mewah, seperti gerakan berbentuk S dan B yang terkenal, namun demikian, itu hanya sampai pada titik dia akan muntah dari putaran dan putaran. Dia melakukan itu, dia akhirnya melihat celah kecil yang bisa dia manfaatkan. Dia segera meraih kesempatan itu dan menyerbu lurus ke depan, menuju secara diagonal ke bagian belakang formasi prajurit kaki, di mana para pemanah bersembunyi. Dia tahu bahwa dia harus menyingkirkan pemanah terlebih dahulu, atau serangan jarak jauh mereka akan menjadi masalah besar begitu mereka mendapatkan kembali momentumnya. Serangan ganas dari kuda perang menyebarkan formasi pemanah, membuat mereka dalam keadaan bingung. Zuan melompat turun dari kudanya sambil mengirimkannya langsung ke formasi prajurit untuk mengulur waktu. Menggunakan kesempatan ini, dia berubah menjadi kabur dan menuai nyawa dari para pemanah di sekitarnya. Para pemanah ini mungkin menjadi ancaman besar dari kejauhan, tetapi begitu Zuan berhasil mendekat, mereka tidak lebih dari domba jinak yang menunggu untuk disembeli. Mereka jauh kurang terampil dibandingkan prajurit dan kavaleri dalam pertempuran jarak dekat. Selain itu, gerakan cepat dan tak terduga Zuan membuat mereka bahkan tidak mungkin mencabut lengan bajunya, apalagi menghentikan amukannya. Sementara itu, Kiao Sui Ying terus bergelantungan di depannya seperti beruang koala yang menempel di pohon. Agar tidak mempengaruhi gerakannya, dia mengumpulkan apapun yang tersisa dari kekuatannya untuk memeluknya erat. Dia mencoba memperhatikan skill gerakannya, berharap dia bisa mengetahui inti dibaliknya sekarang karena dia melihatnya dari dekat, tetapi itu hanya malah membuatnya pusing. Jadi, dia memutuskan untuk memalingkan muka dan hanya mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Entah bagaimana, mendengarkan suara bersih dari belatinya yang merobek tubuh para pemanah satu demi satu terdengar sangat menyenangkan. Untung nona muda itu tidak ada, kalau tidak, sikap ramah-tamahnya pasti. Beberapa saat kemudian, lingkungan akhirnya menjadi tenang. Yang bisa dia dengar hanyalah napas Zuan yang berat. Dia membuka matanya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa semua pemanah telah jatuh ke tanah. Namun, Zuan juga mengalami luka yang cukup parah. Tidak peduli seberapa lemah para pemanah, mereka memiliki keunggulan numerik yang menentukan, jadi mereka tidak sepenuhnya tidak berdaya melawannya. Menyadari bahwa semua luka ada di punggungnya, jantung Kiao Suiying tersentak kaget. Kamu pasti menderita banyak luka saat melindungiku. Aku tidak mungkin menggunakanmu sebagai tameng, kan? Zuan mengangkat bahu. Lagi pula, akulah yang mengikatmu di depanku. Betapa memalukannya bagiku jika kamu terluka tepat di depan mataku. Petik 2 Kiao Suiying menggigit bibirnya. Oh benar, apakah kamu punya obat penyembuhan? Tanya Zuan. Dia sudah terluka parah sejak awal, dan hanya berkat efek dari Sutra Phoenix Nirvana dia bisa berurusan dengan para pemanah. Namun, luka baru yang dideritanya semakin menyeperburuk keadaannya, sehingga dia bisa merasakan dirinya dengan cepat mendekati batas kemampuannya. Untung dia berhasil berurusan dengan pasukan kavaleri dan pemanah, tetapi masih ada 500 prajurit kaki yang tersisa. Tidak mungkin dia bisa bertahan sampai akhir melawan mereka dalam situasinya saat ini. Saya tidak punya sisa, jawab Kiao Suying dengan rasa bersalah. Dia telah menyerang dari pertempuran ke pertempuran, menderita luka parah satu demi satu. Dia akhirnya harus mengeluarkan obat pemulihan sesekali, sehingga obatnya cepat habis. Kurasa aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk diriku sendiri. Zuan menarik nafas dalam-dalam sebelum menyerbu ke arah prajurit kaki berikutnya. Dia memegang Magical Flashlight di satu tangan, berniat menggunakannya untuk membuka jalan bagi dirinya sendiri, sambil mengencangkan cengkeramannya di sekitar Poisono Sprig di tangan lainnya. Dalam keadaan normal, bahkan pembudidaya peringkat lima seperti Sikun tidak akan memiliki kesempatan melawan semua tentara terakota ini, tetapi masih ada sedikit harapan untuk Zuan di sini. Formasi mereka telah jatuh ke dalam kekacauan karena gangguan sebelumnya, memungkinkan dia untuk menenun di tengah-tengah mereka dengan Sunflower Pantasm-nya, dan dia bisa menggunakan Magical Flashlight untuk mengekang tentara terakota jika dia ditempatkan dalam posisi berbahaya. Di sisi lain, para prajurit terakota juga ikut berang. Mereka tidak pernah mengira bahwa peleton kavaleri dan peleton pemanah mereka akan benar-benar dimusnahkan hanya oleh dua orang. Selain itu, kedua individu itu masih berani untuk menyerang langsung ke dalam formasi mereka. Dia benar-benar meremehkan kita. Anda telah berhasil menguasai tentara terakota selama plus sembilan plus sembilan plus sembilan. Prajurit kaki itu maju ke depan seperti gelombang yang memancar, menenggelamkan Zuan. Menggunakan sunflower pantasem, Zuan dengan terampil menghindari serangan para footsoldier sambil menyelinap dalam serangan di sana-sini. Jika dia benar-benar mendapati dirinya terpojok, dia akan mengarahkan senter ke sekelilingnya secara acak, berharap untuk mengintimidasi para prajurit kaki agar dapat membeli ruangan untuk dirinya sendiri. Itu seperti sehelai daun kecil yang mengambang di tengah air yang bergelora. Tampak seolah-olah itu akan tenggelam setiap saat, tetapi masih terus bertahan melawan segala rintangan. Zuan tidak tahu sudah berapa lama, tapi lengannya mulai bertambah berat dan berat. Dia sangat senang bahwa senjatanya adalah belati saat ini. Meskipun pendek, bobotnya yang ringan memungkinkan untuk melakukan manuver cepat tanpa mengurangi staminanya. Jika itu adalah pedang di tangannya, tidak mungkin dia bisa bertahan selama ini. Meski begitu, itu tidak mengubah fakta bahwa kultifasinya hanya berada di peringkat ketiga. Meskipun sunflower pantasem dan elementaris tidak mengonsumsi terlalu banyak key untuk dieksekusi, kapasitas key-nya masih terbatas. Setelah bertarung begitu lama, key-nya hampir mengering. Setiap serangan yang dia buat sepertinya 10 kali lebih sulit dari biasanya. Dia mulai menyesalinya. Dia seharusnya menghabiskan semua poin kemarahannya sebelum memasuki segel bumi. Bahkan jika dia tidak mendapatkan semacam artefak atau keterampilan curang, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan beberapa buah key untuk meningkatkan budidayanya juga. Dia terlalu takut untuk mengekspos keyboard-nya sebelumnya. Bagaimanapun, Kiao Suiying ada di sisinya dan Mili yang sangat kuat mengawasinya. Tetapi jika itu bisa menyelamatkan hidupnya, dia lebih suka mengekspos keberadaan keyboard ke seluruh dunia. Namun, sudah terlambat untuk penyesalan. Dia dikelilingi oleh musuh dan kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan kematiannya. Dalam situasi seperti itu, tidak mungkin dia bisa melakukan banyak tugas dan menggambar lotre secara bersamaan. Saat itulah 10 tentara terakota mendorong tombak mereka ke arahnya dan dia dengan cepat menggunakan sunflower pantasem untuk menghindar ke samping. Sayangnya, dalam keadaan kelelahan, area di mana dia berhenti akhirnya sedikit menyimpang dari tempat yang dia inginkan, mengakibatkan dia menginjak kaki seorang tentara terakota yang patah di tanah. Itu adalah kesalahan yang fatal. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke samping. Tidak mungkin tentara terakota akan melewatkan kesempatan emas ini. Beberapa tombak segera melesat ke arah tubuh Zuan segera. Untuk melindungi Kiao Suiying dari benturan ke tanah, dia secara naluriah memposisikan dirinya sedemikian rupa sehingga tubuhnya terlihat di atas, tetapi ini juga berarti bahwa tombak akan menusuknya terlebih dahulu. Jadi, Zuan menggunakan belatinya untuk menangkis dua tombak, tapi ada dua lagi yang tidak bisa dia hancurkan tepat waktu. Tidak punya pilihan, dia mengangkat lengan kirinya dan memblokir tombak yang tersisa untuk Kiao Suiying. Uh! Dua tombak menusuk ke lengan kirinya, menyebabkan darah dan daging berserakan di udara. Kekuatan surut dari tangan kirinya, membuatnya tidak mampu lagi mempertahankan cengkeramannya pada senter. Lebih banyak tentara terakota berbaris saat itu, mengacungkan tombak mereka padanya. Mengetahui bahwa dia benar-benar diambang kematian kali ini, Zuan meraung dengan marah saat dia memotong kepala tombak yang bersarang di lengannya dengan belati sebelum berguling ke samping dengan Kiao Suiying. Rangkaian manuver ini memungkinkannya menghindari serangan yang datang pada saat kritis ini. Dia terus mengeksekusi serangkaian Sunflower Pantasm untuk mendapatkan kembali momentumnya, tetapi dia masih tidak dapat melepaskan diri dari tentara terakota yang mengejarnya. Karena tidak punya pilihan, dia hanya bisa memeras sisakinya untuk mengeksekusi Grand Gale untuk terakhir kalinya, memungkinkannya untuk secara instan bergerak sejauh 100 meter dan melarikan diri dari pengepungan tentara terakota. Meskipun telah selamat, dia tidak bisa membuat dirinya merasa lega sama sekali. Key-nya benar-benar habis kali ini, dan dia juga telah kehilangan sen terajaib. Mungkin karena jaraknya, dia bahkan tidak bisa mengambilnya kembali ke keyboard. Selain itu, penglihatannya juga mulai kabur. Dia tahu bahwa ini adalah efek samping dari kehilangan terlalu banyak darah dan kelelahan yang luar biasa. Sepertinya kita benar-benar akan mati bersama di sini, Gumam Zuan sambil terengah-engah. Dia bahkan tidak bisa menemukan kekuatan di dalam dirinya untuk tetap berdiri, jadi dia merosot ke tanah dan menyaksikan tanpa daya saat tentara terakota menyerang ke arahnya. Tanpa diduga, Kiao Sui Ying tidak menanggapinya kali ini. Dia menatap lengannya yang mengeluarkan banyak darah dan ujung tombak masih menempel di dagingnya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, kamu mungkin bisa mengalahkan mereka jika kamu tidak membawaku bersamamu. Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, bahkan jika aku tidak mengajakmu, aku tetap tidak akan bisa mengalahkan mereka yang begitu banyak. Kultivasi saya terlalu rendah untuk menghadapi begitu banyak tentara sekaligus. Petik 2. Mata Kiao Sui Ying masih terfokus pada lengannya yang berdarah. Mengapa kamu memblokir serangan itu untukku? Anda bisa bertahan sedikit lebih lama jika Anda tidak melakukannya. Petik 2. Zuan mengerang cemas saat dia berkata dengan lemah, Ark, membuatku marah hanya untuk memikirkannya. Memang? Mengapa saya melakukan itu? Ini tidak seperti kamu adalah istriku, jadi mengapa aku bahkan mencoba menyelamatkanmu. Jika saya memiliki kesempatan lagi untuk melakukan sesuatu sekali lagi, saya pasti akan melemparkan Anda untuk mengambil pukulan untuk saya. Sialan, itu membuatku marah hanya karena memikirkannya. Petik 2. Melihat sikap penyesalan yang dia lakukan, Kiao Sui Ying tertawa terbahak-bahak. Sungguh, Anda selalu memberikan tanggapan yang paling tidak tepat untuk situasi tertentu. Tidak heran mengapa kamu begitu dibenci. Petik 2. Hei, aku baru saja menyelamatkan hidupmu, kan? Paling tidak yang bisa kau lakukan adalah berhenti bersikap kasar. Tegur Zuan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kiao Sui Ying tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meletakkan bibir lembutnya di bibirnya. Zuan membelalakan matanya karena terkejut. Kali ini, dia harus mengakui bahwa mulutnya tidak terasa busuk sama sekali. Sebaliknya, ada sedikit rasa manis. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa dia menciumnya pada saat seperti ini. Mungkinkah dia sudah terlalu lama mendambakan tubuhku dan tidak bisa menahan pesonaku lagi sekarang karena kami sudah diambang kematian. Butuh waktu lama sebelum bibir mereka terbuka. Pipi pucatnya memerah. Dia akan mengatakan sesuatu saat Zuan tiba-tiba berseru ngeri. Itu ciuman pertamaku. Petik 2. Petik 2. Kiao Sui Ying Anda berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 999 rage. Bab 177, takdir setengah hidup. Apa yang kamu lihat? Ah, saya mengerti sekarang. Anda benar-benar menyukai saya selama ini. Kamu hanya sering bertengkar denganku karena kamu ingin menarik perhatianku. Zuan berpikir tentang bagaimana orang-orang di masa remaja pertama kali mengetahui tentang cinta tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka. Jadi mereka akhirnya menindas orang yang mereka sukai untuk menarik perhatian mereka. Mem, sangat masuk akal. Petik 2. Petik 2. Kiao Sui Ying Anda berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 999 rage. Lupakan, karena kita akan mati sekarang, aku tidak akan menahannya untukmu. Lanjut Zuan sambil menghela nafas. Jangan khawatir, aku tidak akan memberi tahu cuyan apa yang kamu lakukan padaku bahkan jika kita bersatu kembali dengannya dalam perjalanan menuju akhirat. Petik 2. Petik 2. Kiao Sui Ying Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 1024 rage. Zuan masih akan terus mengatakan sesuatu saat Kiao Sui Ying akhirnya meledak. Apakah kamu sudah selesai? Tidak juga, saya rasa saya bisa terus selama 3 hari berturut-turut jika perlu. Surga telah memberkati saya dengan mulut yang luar biasa indah, maksud saya, bahkan Anda tidak dapat menahan godaan untuk mencium saya, bukan? Kata Zuan sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh bibirnya. Petik 2. Petik 2. Kiao Sui Ying Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 1024 rage. Dia benar-benar hiruk-pikuk saat ini. Ini. Aku pasti sudah kerasukan sebelumnya untuk benar-benar menanggung semua pemikiran seperti itu padanya lebih awal. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mendengus dengan dingin. Apakah kamu tidak merasakan sesuatu yang berbeda dengan tubuhmu sendiri? Berbeda. Apa bedanya mungkin? Hmm. Zuan mengangkat tangannya tapi tiba-tiba membeku karena terkejut. Dia menyadari bahwa luka-lukanya sebagian besar telah pulih, dan bahkan Ki-nya telah pulih sepenuhnya. Apa yang terjadi? Aku baru saja menggunakan salah satu seni rahasia rasku padamu, takdir setengah hidup. Mulai sekarang, Anda akan berbagi setengah dari umur dan vitalitas saya. Adapun pemulihan lukamu, itu hanya bonus, Kiao Sui Ying menjelaskan. Apa? Saya hanya memiliki setengah dari umur dan vitalitas Anda. Zuan terkejut. Hanya dendam apa yang kau pegang terhadapku untuk melakukan ini padaku. Aku bisa hidup sampai usia 100 tahun, tapi aku hanya memiliki umurmu sekarang. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Kiao Sui Ying Zuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Lupakan, aku tahu kamu melakukan ini untuk menyelamatkanku juga. Jadi-jadilah itu. Petik 2 Kiao Sui Ying mengertakkan gigi dengan marah dan meludah, Apa kamu tidak tahu berapa lama umur asli saya? Zuan menilai dia dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum menjawab, Yah, melihat alis melengkung dan bibir kecilmu, aku ragu kamu adalah orang yang diberkati oleh takdir. Saya rasa Anda tidak memiliki terlalu banyak tahun di depan Anda. 70 sampai 80 paling banyak, menurutku. Petik 2 Dalam keadaan normal, setidaknya aku bisa hidup sampai 1500 tahun, tapi aku berbagi setengahnya denganmu. Namun, Anda masih mengeluh tentang itu. Ejek Kiao Sui Ying dengan dingin. Zuan tercengang. Ah, apa? 1500 tahun. Petik 2 Kiao Sui Ying memalingkan muka dengan marah. Itu minimal di sini. Saat saya meningkatkan kultivasi saya lebih jauh, bukan tidak mungkin bagi saya untuk hidup selama 2000 tahun. Petik 2 Bagaimana manusia bisa hidup begitu lama? Sebuah pikiran tiba-tiba melanda Zuan. Tunggu sebentar. Kamu bukan manusia. Petik 2 Siapa yang memberitahumu bahwa aku manusia? Kiao Sui Ying memutar matanya. Saya kebetulan besar di dunia manusia. Lalu ras apa kamu? Gadis naga. Rubah betina. Penasaran? Zuan mencoba membongkar roknya untuk melihat-lihat. Kiao Sui Ying merasa malu sekaligus marah. Dia dengan cepat menarik roknya ke bawah dan berteriak. Apa yang kamu lakukan? Aku mencoba melihat apakah kamu punya ekor? Jawab Zuan dengan sungguh-sungguh. Petik 2 Petik 2 Kiao Sui Ying Tidak mau membiarkan masalah berhenti di situ, dia terus menyelidiki. Momo-mong Lalu apa tubuh utamamu? Ah, saya ingat bahwa Anda bisa menyulap tanaman merambat sesuka hati. Astaga, kau tidak bisa menjadi iblis wanita pohon, kan? Petik 2 Kesannya tentang iblis pohon berhenti pada pria tua yang memaksa wanita muda cantik menjadi selir mereka. Yah, setidaknya begitulah yang digambarkan dalam drama. Kau lah yang menjadi iblis wanita. Seluruh keluargamu adalah iblis wanita. Teriak Kiao Sui Ying Lalu, Apa kamu? Aku tidak akan memberitahumu. Kiao Sui Ying melihat kedua ujung tombak yang masih bersarang di lengannya, dan dia tiba-tiba menemukan hatinya melunak sekali lagi. Tidak ada hal baik yang akan keluar darimu mengetahui identitasku. Itu hanya akan membuatmu kesulitan. Petik 2 Baiklah, baiklah, jika kamu tidak akan memberitahuku, biarlah, Gerutu Sui Wan. Setelah pertengkaran singkat yang mereka lakukan satu sama lain, tentara terakota sudah hampir 10 meter jauhnya dari mereka. Dia dengan cepat mencabut ujung tombak di lengannya sebelum menyerbu ke arah mereka dengan Kiao Sui Ying melilitnya. Dengan tubuhnya disembuhkan dan Ki dipulihkan, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Pemulihan luka-lukanya berarti dia tidak lagi menikmati peningkatan dari Phoenix Nirvana Sutra, tetapi paling tidak, dia tidak perlu takut tiba-tiba jatuh mati lagi. Namun, pengurangan tajam dari kecepatannya membuatnya lebih sulit untuk menghindari serangan dari tentara terakota bahkan saat dia menggunakan Sunflower Pantasm. Dia berhasil membuat comeback yang layak, tetapi tidak butuh waktu lama untuk tubuhnya dipenuhi luka sekali lagi. Dia mencari kesempatan untuk melarikan diri dari tentara terakota sebelum menatap Kiao Sui Ying. Sebelum tatapannya yang ragu, dia membungkuk dan menciumnya. Uh, Kiao Sui Ying membutuhkan sedikit usaha untuk berjuang membebaskannya dalam kondisi terluka. Dia memelototinya dengan marah dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Tidak banyak. Karena aku bisa dipulihkan kembali ke kesehatan penuh dengan satu ciuman, kupikir aku bisa terus pulih dari lukaku dengan menciummu beberapa kali lagi. Petik 2. Zuan bingung mengapa itu tidak berhasil. Apakah saya perlu mempertahankan ciuman lebih lama? Konyol, teriak Kiao Sui Ying. Nasib setengah hidup adalah seni rahasia paling berharga bagi ras kita. Itu hanya bisa digunakan sekali seumur hidup kita. Petik 2. Ini hanya dapat digunakan sekali seumur hidup. Zuan tercengang. Anda memberikan hal yang paling berharga dalam hidup Anda kepada saya. Wajah Kiao Sui Ying memerah. Aku hanya tidak ingin mati di sini, jadi jangan terlalu memikirkannya. Kamu bisa mencoba membuat kebohongan yang lebih baik. Kau masih putus asa tadi, kata Zuan. Kenapa banyak hal yang ingin kamu katakan? Aku tiba-tiba tidak ingin mati lagi. Oke. Selain itu, saya di sini hanya untuk membantu Anda menyelamatkan nona muda. Teriak Kiao Sui Ying. Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 2-1-3 rage. Dia masih ingin terus bertanya tentang itu, tetapi tentara terakota sudah mengejarnya pada saat ini, jadi dia hanya bisa mengalihkan fokusnya kembali ke pertarungan. Pada titik ini, tentara terakota sudah benar-benar bingung. Mereka yakin bahwa Zuan berada di ambang kehancuran beberapa saat yang lalu, tetapi tiba-tiba, dia dipenuhi dengan energi sekali lagi. Apakah manusia seharusnya sekuat kecoa? Mereka menyaksikan tanpa daya saat rekan mereka jatuh satu demi satu. Meskipun masing-masing dan setiap upaya putus asa mereka untuk melukai dirinya, mereka masih tidak dapat mengakhiri hidupnya. Dan keadaan menjadi lebih buruk ketika manusia itu mengambil tongkat yang bersinar itu. Ledakan cahaya akan memaksa mereka kembali kapanpun mereka ingin melancarkan serangan yang menentukan, sehingga mempercepat kekalahan mereka. Setelah pertarungan sengit, Zuan akhirnya berhasil mengalahkan semua tentara terakota, tetapi dia membiarkan salah satu dari mereka hidup-hidup pada akhirnya. Dia memperhatikan bahwa wanita dalam pelukannya sudah kehilangan kesadaran. Pertama-tama, dia sudah terluka parah dan kehilangan banyak darah, tapi dia masih mengaktifkan seni rahasia rasnya untuk menyelamatkannya. Penurunan besar dalam vitalitasnya menyebabkan dia jatuh ke kondisi yang lebih buruk. Zuan awalnya mencoba membuatnya marah agar dia tetap sadar, tetapi tidak mungkin baginya untuk terus berbicara dengannya saat dia sibuk berurusan dengan tentara terakota itu. Pada saat dia menyadarinya, dia sudah kehilangan kesadaran. Dia meletakkan jari-jarinya di piltrum dan memperhatikan bahwa napasnya menjadi sangat dangkal. Mengesampingkan fakta bahwa mereka masih harus mengatasi segel surga sesudahnya, bahkan jika dia membawanya keluar sekarang, tidak mungkin dia bisa bertahan sampai dia akhirnya menemukan seseorang untuk merawatnya. Jadi, dia memutuskan untuk memperlambat langkahnya pada momen penting ini dan menghabiskan semua poin raganya. Dia berharap bisa mendapatkan sesuatu untuk menyelamatkan hidupnya. Dia menggambar Fight in Brother Spring beberapa kali di masa lalu, jadi semuanya belum sepenuhnya putus asa. Jika dia bisa menggambar beberapa artefak untuk membantunya menangani segel surga, itu akan lebih baik. Hanya segel bumi itu sendiri yang hampir membuat mereka terbunuh, dan segel surga dijamin lebih sulit. Adapun mengapa dia memilih untuk menarik lotere di sini, itu karena dia tidak ingin melakukannya di depan mili, itulah sebabnya dia sengaja menyelamatkan prajurit terakota terakhir untuk sementara waktu agar dia tidak secara otomatis diteleportasi untuk dibersihkan. Segel bumi Dia memiliki 49.217 poin kemarahan saat ini, jauh lebih sedikit dari jumlah biasanya. Tentara terakota memang memberinya cukup banyak poin kemarahan, tetapi karena kurangnya kecerdasan mereka, jumlah yang dia terima dari masing-masing dari mereka terbatas. Bagaimanapun, dia telah mencoba 492 kali di sini. Karena kehidupan Kiao Suoying sudah tergantung pada seutas benang, Zuan tidak bisa diganggu untuk melakukan ritualnya yang biasa lagi, langsung terjun ke lotere. Bab 178, Anda sebenarnya melakukan hal seperti itu kepada saya. Terima kasih telah berpartisipasi. Terima kasih telah berpartisipasi. Buah Ki, terima kasih telah berpartisipasi. Zuan biasanya akan merasa tertekan ketika dia mendapat, terima kasih telah berpartisipasi, tetapi dia bahkan tidak berminat untuk memikirkannya lagi. Dia terus menggambar ulang lotere berulang kali, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun, kulitnya perlahan berubah menjadi semakin mengerikan. Dia tidak mendapatkan Fight in Brother Spring, atau artefak atau keterampilan apapun. Dia memang mendapatkan cukup banyak keyfruits, menggambar 49 di antaranya. Tapi bukan itu yang dia butuhkan sekarang. Hanya tinggal dua hasil imbang lagi sekarang. Sial, aku tidak mungkin seberuntung itu, bukan? Oh tolong, Kaisar Giyok, Buddha Gautama, dan semua Dewa Agung di dunia, mohon berkati saya sehingga saya bisa menggambar keyakinan pada saudara musim semi. Zuan berdoa. Namun, hasil undian pertama masih, terima kasih telah berpartisipasi. Dengan ini, dia benar-benar sampai percobaan terakhirnya. Ekspresi yang bertentangan muncul di wajahnya saat dia bergumam, Dewa Agung di atas, mohon berkati hasil imbang saya. Saya rela tidak akan menggambar sesuatu yang bagus untuk kali berikutnya jika saya bisa mendapatkan Fight in Brother Spring kali ini. Zuan baru saja akan mengklik tombol undian ketika dia masih merasa khawatir, jadi dia menambahkan, lupakan, saya akan mempertaruhkan keberuntungan saya untuk tiga kali berikutnya di sini. Selama saya bisa mendapatkan Fight in Brother Spring, saya lebih suka tidak menggambar keterampilan atau artefak sama sekali untuk tiga kali berikutnya. Petik 2. Dia merasakan tekanan bahkan saat membuat janji karena dia merasa telah membuat kerugian besar di sini. Namun, memikirkan tentang bagaimana Kia Osweying mengorbankan setengah dari umurnya untuk menyelamatkannya dan saat ini berada di ambang kematian, dia merasa bahwa dia setidaknya harus melakukan ini untuknya. Dia belum pernah merasa begitu tidak nyaman menggambar lotere sebelumnya. Tangan gemetar ini menekan enter dan penanda cahaya mulai bergerak ke seluruh keyboard. Ketika akhirnya berhenti di nomor 1, dia sangat tersentuh sehingga dia bisa menangis. Oh, surga, sepertinya aku masih favoritmu. Tapi melihatnya dari perspektif lain, fakta bahwa dia tidak bisa mendapatkannya dalam beberapa ratus kali seri terakhir, hanya untuk itu akhirnya muncul setelah dia membuat sumpah kejam terasa seperti dunia sedang mempermainkannya. Bagaimanapun, dia dengan cepat mendukung Kia Osweying. Tubuhnya terasa sangat lemas dan dingin, membuat jantungnya berdetak kencang. Dia buru-buru menuangkan Fight in Brother Spring ke mulutnya. Namun, Kia Osweying tidak sadar saat ini, sehingga dia bahkan tidak bisa menelan cairan itu sendiri. Segera, tetesan obat bocor dari sudut bibirnya. Itu membuat hati Zuan berdarah. Itu lebih berharga dari emas. Karena tidak punya pilihan, dia hanya bisa menuangkan obat ke mulutnya sendiri sebelum memberikannya ke mulut-ke mulut. Dia dengan lembut mengarahkan obat ke tenggorokannya sedikit demi sedikit. Khawatir obat yang berharga itu akan bocor, dia tidak berani melepaskan mulutnya, meninggalkan mereka berdua dalam posisi asmara. Fight in Brother Spring luar biasa seperti sebelumnya. Tidak lama setelah dia meminum obatnya, Kia Osweying perlahan membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah pemandangan yang diperbesar dari wajah Zuan di depannya, dan itu membuatnya linglung oleh pemandangan itu sejenak sebelum dengan cepat menghilang darinya. Dia segera mendorongnya dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Saat dia berbicara, tanpa sadar dia mengangkat lengannya untuk menyekam mulutnya karena dia merasakan sensasi lembab di sudut bibirnya. Anda telah berhasil menguasai Kia Osweying untuk plus 1, 2, 3, rage. Kenapa kamu menghapusnya? Itu obat yang sangat berharga di sana. Seru Zuan. Aku bahkan tidak mengeluh tentang air liurmu di sini, namun kamu bertindak seolah-olah aku memanfaatkanmu. Tubuh Kia Osweying bergetar. Kamu mesum. Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu kepada saya saat saya tidak sadarkan diri? Petik 2. Anda berhasil menguasai Kia Osweying untuk plus 1, 6, 8, rage. Ada apa dengan wanita ini? Dia sangat marah, tapi dia hanya memberiku sedikit rage poin. Apa yang terjadi dengan 999-nya yang biasa? Apa yang Anda maksud dengan hal seperti itu? Saya menyelamatkan Anda di sini, baiklah. Kamu tidak akan menelan obat yang kuberikan sebelumnya, jadi aku tidak ada gunanya selain memaksamu makan. Petik 2. Kia Osweying tercengang. Dia memang bisa merasakan obat di ujung lidahnya, dan obat itu sepertinya berkualitas tinggi. Dia belum pernah meminum apapun sekuat ini sebelumnya. Dia bisa merasakan sebagian besar lukanya pulih. Bahkan luka panah di bahunya tidak sakit lagi, malah ada yang gatal, pertanda lukanya sudah di tengah-tengah pemulihan. Saat itulah dia menyadari bahwa dia telah salah paham dengan pihak lain. Sedikit kejanggalan muncul di wajahnya saat dia berkata, Ah, maafkan aku. Saya harap Anda dapat memahami bahwa wanita manapun akan bereaksi dengan sangat baik ketika ditempatkan dalam situasi seperti itu. Petik 2. Itu karena mereka orang asing. Lagipula ini bukan pertama kalinya kami berdua berciuman, jadi kenapa kamu bereaksi begitu hebat? Balas Zuan. Wajah Kiao Suoying memerah. Bagaimana bisa sama? Saya melakukannya lebih awal untuk menyelamatkan Anda. Bukannya aku benar-benar ingin menciummu atau apapun. Petik 2. Zuan merasa dia niaya. Aku juga melakukan itu sebelumnya untuk menciummu. Ui, maksudku untuk menyelamatkanmu. Kiao Suoying merasa sedikit canggung dengan situasinya. Dia melepaskan ikatan padanya dan membuat jarak di antara keduanya. Pokoknya, aku menciummu sebelumnya untuk mengaktifkan takdir setengah hidup. Tidak ada yang lebih dari itu. Kami bukan pasangan, jadi tolong jangan cium aku dengan santai di masa depan. Petik 2. Jangan menciummu dengan santai. Zuan terhibur dengan ucapan itu. Dengan kata lain, aku menciummu selama ada alasan yang sah atau jika kamu menyetujuinya. Kiao Suoying merasa pikirannya kacau oleh semua semantik yang dia perdebatkan. Dia berseru dengan marah, bagaimana mungkin saya bisa setuju dengan itu. Sulit untuk dikatakan, kata Zuan dengan senyuman seekor rubah tua yang licik. Kiao Suoying dibuat sedikit tidak nyaman dengan senyumannya, jadi dia mengalihkan pandangannya dan bergumam, tidak ada kemungkinan itu akan terjadi. Hmm, tunggu sebentar. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berbalik untuk memelototinya, jika kamu punya obat seperti itu, mengapa kamu tidak mengeluarkannya? Apakah Anda sengaja melakukannya untuk menipu saya agar menggunakan takdir setengah hidup? Petik 2. Anda berhasil menguasai Kiao Suoying untuk plus 666 rage. Ada berbagai macam teori konspirasi yang memenuhi pikirannya. Saya benar-benar jatuh cinta pada rencana tercelak orang ini dan memberikan hal terpenting saya. Saya divitnah di sini, seru Zuan. Saya membayar mahal untuk mengeluarkan obat itu di saat-saat terakhir. Jika saya memilikinya selama ini, saya akan meminumnya sejak lama. Lagi pula, aku bahkan tidak tahu tentang nasib setengah hidup itu atau sesuatu keterampilan sejak awal, jadi bagaimana aku bisa menipu kamu untuk menggunakannya. Petik 2 Kiao Suoying berpikir bahwa kata-kata itu masuk akal. Half-leaf's fate adalah rahasia terbesarnya, bahkan Sikun pun tidak menyadarinya. Tidak terpikirkan oleh Zuan untuk mengetahui keberadaannya sebelum ini. Namun, ketika dia memindai sekeliling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan ragu, bagaimana kamu bisa menukar obat itu di sini. Saya memiliki kemampuan saya, tentu saja. Sama seperti bagaimana Anda membayar harga yang mahal untuk menggunakan takdir setengah hidup, saya harus membayar harga yang mahal untuk obat ini juga. Secara teknis, Zuan tidak berbohong. Hanya memikirkan tentang bagaimana dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik dalam tiga putaran undian lotere berikutnya membuat hatinya berdarah. Namun, Kiao Suoying sepertinya salah memahami kata-katanya. Dia berpikir bahwa dia telah menggunakan semacam keterampilan yang hanya bisa dia gunakan sekali seumur hidup seperti dia, yang membuatnya merasa sangat bersyukur. Sebenarnya, kamu benar-benar tidak harus memperlakukanku dengan baik. Zuan melambaikan tangannya dan berkata, mengesampingkan sejarah kita, kamu memang menyelamatkan hidupku beberapa kali di sini, jadi aku tidak akan membiarkanmu kesusahan. Saya menghitung hutang saya dengan cukup jelas. Petik 2. Kiao Suoying menatap Zuan dengan linglung saat emosi muncul di matanya. Mengapa beberapa orang tidak memahami balas budi sederhana seperti itu? Di saat bahaya, yang dia pedulikan hanyalah dirinya sendiri. Melihat air mata mengalir di mata Kiao Suoying, Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu merasa tersentuh hanya dengan sebanyak ini. Cek cek cek, kamu pasti menjalani hidup yang sengsara. Petik 2. Omong kosong, siapa yang pindah ke sini? Pasir baru saja masuk ke mataku, itu saja. Lihat debu beterbangan di sekitar tempat itu. Kiao Suoying memalingkan wajahnya saat dia mengerutu dengan keras. Karena kamu sudah pulih sepenuhnya, pergi dan tangani prajurit terakota terakhir. Aku terlalu lelah, jadi aku ingin istirahat sebentar, ucap Zuan sambil duduk. Baik, tidak berani menatapnya, Kiao Suoying tanpa ragu berjalan untuk menaklukkan tentara terakota terakhir. Orang yang menyedihkan, sepertinya dia telah berubah menjadi karung tinju, kata Zuan. Dia mengeluarkan 49 key fruits yang baru saja dia gambar dan menelannya. Gelombang energi hangat mengalir melalui meridian key-nya, membuatnya merasa seolah-olah sedang basah kuyuk di mata air yang hangat. Dia merasa sangat nyaman. Yang membuatnya heran, Zuan menyadari bahwa ia berhasil mengisi formasi ke-6 setelah mengkonsumsi buah 49 key. Orang harus tahu bahwa formasi ke-6 seharusnya membawanya 610 key fruits untuk diisi. Dia baru saja berhasil mengisi formasi ke-5 sebelumnya dari memakan daun evanescen lotus, jadi bagaimana dia bisa mengisi formasi ke-6 begitu cepat. Tapi kemudian, dia dengan cepat mengingat pertempuran neraka yang baru saja dia lalui, serta luka parah yang dia derita di sepanjang jalan. Jika bukan karena nasib setengah hidup Kiao Sui Ying, dia pasti sudah mati berkali-kali. Sutra Phoenix Nirvana adalah keterampilan yang meningkatkan kultivasi seseorang melalui pemukulan. Tampaknya dia tidak menderita pemukulan yang sia-sia. Tentu saja, hasil terbesarnya di sini masih beberapa abad umur yang dia peroleh dari Half-Life's Fate. Itu adalah hadiah yang sangat besar sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kiao Sui Ying sedang berjalan kembali setelah berhadapan dengan tentara terakota ketika dia menyadari bahwa Zuan sedang menatapnya dengan aneh. Aku tiba-tiba merasa kamu terlihat cantik, jawab Zuan sambil terkekeh. Dia bermaksud itu sebagai pujian kosong, tetapi melihat lebih dekat, kulitnya putih seperti salju dan matanya berbinar seperti bintang. Dia secara naluriah mengabaikan penampilannya sebelumnya karena dia berpakaian sebagai pelayan, tetapi sekarang dia mengenakan pakaian normal, kecantikannya benar-benar mulai bersinar. Tidak heran mengapa dia berada di peringkat teratas di Sweet The Art Ranking. Kiao Sui Ying tersipu mendengar kata-kata itu. Dia meludah, tinggalkan kata-kata itu untuk membodohi cucuyan. Kamu bahkan tidak akan memanggil nona mudanya lagi. Tanya Zuan. Saya adalah mata-mata yang menyusup ke Kelancu, bukan pelayan sejati dari Kelancu. Kenapa aku terus memanggilnya nona mudanya? Anehnya, Kiao Sui Ying terdengar jengkel. Selain itu, aku membuat pengorbanan yang sangat besar untuk menyelamatkannya kali ini. Aku seharusnya melunasi hutangku padanya selama ini. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Zuan masih ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba ada hembusan angin yang membuat mayat prajurit terakota menjadi debu, menyebabkan mereka menghilang menjadi ketiadaan. Segera, ruang di sekitar mereka berdua terdistorsi saat perasaan tak berbobot yang familiar menelan mereka. Pada saat mereka berdua sadar kembali, mereka sudah kembali ke istana bawah tanah. Menyadari bahwa mereka berdua berdiri di tengah-tengah Earthshell, mereka segera menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya dari pengalaman mereka sebelumnya, dan mereka berseru serempak, hati-hati. Saat mereka meneriakan kata-kata itu, mereka menangkap pihak lain untuk melompat menjauh dari segel. Tapi sebelum mereka bisa menjauh, mereka tiba-tiba menjadi sadar akan gerakan satu sama lain dan jatuh linglung. Kemudian, segel bumi tiba-tiba terbuka, dan mereka jatuh ke tingkat ketiga. Oh, Anda masih berdebat satu sama lain sebelumnya, tetapi tiba-tiba, Anda berdua mulai berpegangan tangan dan mengkhawatirkan satu sama lain. Aku ingin tahu apa yang terjadi di dalam untuk membawa perubahan yang begitu besar, suara menggoda mili bergema dari sekitarnya. Keduanya dengan cepat menarik kembali tangan mereka. Kiao Sui Ying menoleh ke samping dan bergumam, siapa yang mengkhawatirkannya? Saya akan mengulurkan tangan membantu bahkan jika rekan saya hanyalah seekor babi. Petik 2. Aku tidak sebaik kamu, jika itu adalah babi yang berdiri di sampingku, aku tidak akan repot-repot untuk meraihnya, jawab Zuan. Siapa yang kamu hina di sini? Kiao Sui Ying segera berbalik dan memelototinya. Bukankah aku menarikmu lebih awal? Itu membuktikan bahwa kamu bukan babi. Zuan mengangkat bahu. Aku tidak membutuhkanmu untuk membuktikan bahwa aku bukan babi. Hampir saat kata-kata itu keluar dari mulut Kiao Sui Ying, dia tiba-tiba menyadari betapa anehnya kata-katanya. Sepertinya pria benar-benar tidak bisa dipercaya. Istri Anda masih dalam bahaya, namun Anda masih ingin menggoda wanita lain. Hah! Ejek mili. Bab 179, Segel Surga Zuan mengerutkan kening. Wanita ini tampaknya memiliki niat buruk yang besar terhadap pria. Sepertinya Kin Si Huang telah benar-benar menghancurkan hatinya saat itu, mengakibatkan kebenciannya terhadap semua pria di dunia. Siapa yang menggoda dia? Di mana segel surga? Ayo lanjutkan ke tahap ketiga. Seru Kiao Sui Ying. Suara mili bergema sekali lagi, betapa tidak terduga. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda berdua akan dapat memecahkan segel manusia dan segel tanah. Meskipun Anda tampaknya telah berjuang cukup keras, tampaknya Anda tidak terlalu melelahkan diri. Ini benar-benar keajaiban. Saya sadar akan cara Ying Zheng, seharusnya tidak mungkin bagi kalian berdua untuk menyelesaikan dua cobaan sama sekali. Petik 2. Zuan tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Untuk segel manusia, jika bukan karena rambut panjang Kiao Sui Ying yang tersandung raksasa tembaga dan tusuk beracun yang sangat tajam, sepertinya dia tidak akan mampu mengalahkan raksasa tembaga yang sangat tangguh dan dapat memulihkan diri itu. Itu bahkan lebih dari cukur dekat di segel bumi. Jika bukan karena senter ajaib yang menekan pasukan terakota dan manuver terampil Sunflower Pantasm, dia akan mati berkali-kali. Dia yakin bahwa bahkan seorang ahli sekali bercu zongtian tidak akan bernasib lebih baik daripada yang dia lakukan jika ditempatkan dalam situasi yang sama. Meski begitu, dia hanya bertahan karena pengorbanan Kiao Sui Ying melalui takdir Half-Life. Karena kamu tahu bahwa kami tidak akan berhasil, mengapa kamu masih menempatkan kami dalam risiko? Tanya Zuan. Suara tawa merdu tapi dingin bergema. Lagi pula aku tidak akan rugi. Bahkan jika Anda gagal, yang harus saya lakukan adalah menunggu beberapa saat lagi untuk orang-orang berikutnya memasuki istana bawah tanah. Waktu adalah satu hal yang saya tidak kekurangan. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Zuan. Petik 2. Petik 2. Kiao Sui Ying. Jadi kami hanya kelinci percobaanmu. Zuan mengertakan gigi saat memikirkan berbagai kali dia hampir kehilangan nyawanya dalam ujian. Anda punya pilihan selain menantang para anjing laut. Aku tidak memaksamu melakukan ini, jawab Mili Dingin. Zuan benar-benar ingin pergi dari sana dan kemudian, tetapi mengetahui bahwa cucu yang masih menunggunya, dia hanya bisa menelan amarahnya dan berkata, baik, ayo pergi. Dia berjalan ke segel surga bersama dengan Kiao Sui Ying dan melangkah di atas formasi bersama. Ada semburan cahaya putih. Saat perasaan tidak berbobot akhirnya lenyap, keduanya membeku di tempatnya. Mereka mengira bahwa segel surga akan penuh dengan bahaya, tetapi lingkungan mereka hampir tidak tampak mengancam sama sekali. Itu adalah pemandangan pedesaan yang damai. Ada aliran sungai yang mengalir dengan lembut dengan jembatan kecil di atasnya. Angin sepoi-sepoi membawakan nyanyian burung jauh dan luas. Di kejauhan terlihat laki-laki sedang membajak sawah dan perempuan menenun kain liaran di ladang untuk mencari makanan, dan anjing berbaring malas di bawah matahari. Ini adalah segel surga. Gumam Kiao Suoying tidak yakin. Yang bisa dia lihat hanyalah desa pedesaan yang damai, dia tidak bisa membayangkan bahaya datang dari sini. Namun, Zuan berkomentar dalam-dalam, jangan tertipu oleh penampilan. Desa ini mungkin hanya dipenuhi oleh para ahli yang kuat. Petik 2. Pakar yang kuat. Kiao Suoying memandang orang-orang di sekitar dan menjawab, sepertinya tidak demikian. Sementara beberapa dari mereka mengeluarkan beberapa ki, kultivasi mereka tampaknya tidak berada di level Anda. Mereka tidak mungkin ahli. Petik 2. Apa maksudmu, bahkan pada level ku? Tanya Zuan dengan marah. Saat itulah mereka menyadari bahwa tangan mereka terhubung sekali lagi, dan mereka dengan cepat menarik tangan mereka sendiri. Ini untuk berjaga-jaga jika kita diteleportasi ke tempat yang berbeda. Mata Kiao Suoying berenang di sekitar area saat dia menjelaskan. Itu juga yang aku pikirkan. Zuan juga sedikit heran bagaimana dia secara naluriah terus meraih tangan wanita bermulut kotor itu. Untuk mengurangi kecanggungan, Kiao Suoying dengan cepat menambahkan, ah, saya pikir kita juga tidak harus mempercayai kata-kata wanita itu. Fakta bahwa dia disegel di sini berarti dia orang yang sangat berbahaya. Jika kita melepaskannya tanpa mempersiapkan cara untuk mengekangnya, ada kemungkinan dia akan mengingkari janjinya dan tidak menyelamatkan cucu Yan. Faktanya, sangat mungkin baginya untuk berbalik melawan kita juga. Petik 2 Zuan tahu bahwa dia mengacu pada Mili, dan dia menjawab, aku juga tahu itu, tapi tidak ada pilihan lain saat ini kecuali kita bersedia untuk menonton tanpa daya karena cuan dihargai. Kiao Suoying terdiam, itu mungkin bagi mereka berdua untuk melarikan diri sendirian, tetapi cucu Yan akan mati. Dia tidak akan bisa hidup dengan hati nuraninya jika itu terjadi. Zuan menatap ke desa yang jauh dan berkata, mari kita fokuskan upaya kita untuk menangani segel surga dulu. Menilai dari bahaya yang kita hadapi dari dua segel sebelumnya, segel surga sepertinya memiliki bahaya yang tersembunyi di sini juga. Petik 2 Kiao Suoying mengangguk sebagai jawaban saat dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Untunglah obat Zuan membuatnya sembuh total. Dia belum kembali ke puncaknya, tapi setidaknya dia bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Mereka berjalan ke pintu masuk desa, berniat mendekati salah satu penduduk desa untuk menanyakan situasi di sini. Tanpa diduga, seekor anjing yang sedang berjemur di bawah sinar matahari tiba-tiba mulai menggonggong pada mereka berdua. Zuan awalnya mengira bahwa itu adalah semacam binatang buas, tetapi tidak peduli bagaimana dia menilai anjing itu, dia tampak seperti anjing asli Tiongkok. Dimasukkan ke dalam dunia kultifasi, itu tampak tidak berbahaya seperti domba. Namun, gonggongannya dengan cepat menarik perhatian penduduk desa. Beberapa dari mereka membawa cangkul dan membawa tongkat dan mengepung mereka berdua dengan hati-hati. Seorang pria berotot berdiri ke depan dan memperingatkan dalam-dalam, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Zuan mengepalkan tinjunya dan berkata, Halo, kami sedang melewati daerah itu ketika kami tersesat. Bolehkah saya tahu di mana kita saat ini? Petik 2 Pria berotot itu mengerutkan kening. Dengan wajahmu yang seperti tikus yang mencurigakan, kamu pasti seorang buronan. Tinggalkan desa kami sekarang, atau kami akan memanggil polisi. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Zuan Apa-apaan? Satu hal bagimu untuk mengatakan bahwa aku buronan, tapi wajah seperti tikus yang mencurigakan. Bagaimana bisa wajah gagahku ini menjadi seperti tikus? Anda benar-benar harus memeriksakan mata Anda. Zuan sangat marah dan hendak menyerang seperti, tapi Kiao Suiying menariknya ke samping dan melangkah maju sambil tersenyum, berkata, Halo, sesama saudara. Kakak saya dan saya bertemu dengan beberapa bandit beberapa hari yang lalu dan akhirnya harus melarikan diri mati-matian untuk hidup kami. Tidak mudah bagi mereka untuk melepaskannya, dan kami kebetulan tersandung di desa Anda segera setelah itu. Bukan keinginan kami untuk mengganggu kedamaian Anda, tetapi kami kehilangan barang bawaan dan harta benda kami di sepanjang jalan, dan kami sekarang haus dan lapar. Bolehkah saya meminta Anda menyisihkan air untuk kami? Petik 2 Sikap pria berotot itu segera menjadi jauh lebih ramah setelah melihat penampilan cantik Kia Osweying. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa bagian belakang gaunnya berlumuran darah segar, yang semakin membuat dia merasa kasihan. Dia dengan cepat berkata, para bandit itu benar-benar benci untuk menyakiti seorang nona muda sepertimu. Masuk dan istirahat, kami akan menyiapkan makanan dan air untuk Anda. Kami akan meminta dokter untuk meresepkan obat untukmu juga. Petik 2 Kia Osweying segera dikawal ke desa oleh sekelompok besar orang. Sebelum pergi, dia bahkan mengedipkan matanya ke arahnya, mengekspresikan kegembiraannya sepenuhnya. Permisi. Ada apa dengan penduduk desa ini? Saya mendekati mereka secara damai, tetapi mereka mencoba mengusir saya seolah-olah saya adalah pencuri. Tubuh Kia Osweying diselimuti darah dan jelas tidak terlihat seperti warga negara yang baik sama sekali, tetapi mereka akhirnya menjadi begitu ramah dengannya. Sialan, apakah dunia ini hanya tentang penampilan? Tapi penampilanku sama sekali tidak kalah darinya. Pada akhirnya, Zuan hanya bisa menghubungkan masalah ini dengan fakta bahwa Kia Osweying adalah seorang gadis. Huff, meski terlihat jujur dari penduduk desa itu, mereka semua mesum tua. Dia mengikuti di belakang kelompok dengan ekspresi jahat di wajahnya, menonton dengan ekspresi cemberut ketika penduduk desa memberikan secangkir air ke tangannya dan bahkan mengundang seorang dokter tua untuk meresepkan obat untuknya. Bukankah Snow terlalu lengah di sini? Bukankah dia sama sekali khawatir bahwa air mungkin akan berduri? Balas Zuan. Beruntung Kia Osweying tidak kehilangan dirinya dalam perlakuan istimewa yang dia terima. Dia berterima kasih kepada penduduk desa sebelum memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan beberapa informasi. Kakak Chen, bolehkah saya tahu di mana saya? Hanya beberapa saat sejak dia memasuki desa, tetapi dia sudah tahu nama belakang pria berotot itu. Sepertinya wanita benar-benar memiliki keuntungan dalam hal-hal semacam ini. Ini adalah desa Chen dari Komando Dong, jawab pria berotot itu. Dong Komanderi. Kia Osweying tercengang. Dia tidak ingat ada Dong Komanderi di dinasti Zhou. Sementara itu, Zuan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Dia sadar bahwa Qin Shi Huang berasal dari dinasti Qin, dan dia samar-samar ingat ada Komando Dong di bawah jurisdiksi negara Qin. Itu terletak di Provinsi Henan, Hebei, dan Sandong. Apa yang terjadi di segel surga? Dia telah dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya selama ini, dan dia memperhatikan bahwa sebagian besar penduduk desa adalah warga sipil biasa. Bahkan beberapa pembudidaya di tengah-tengah mereka juga tidak terlalu kuat. Sulit dipercaya bahwa ini adalah percobaan terakhir dari segel penekan jiwa. Nona Kiao, kamu harus cepat pergi setelah istirahat. Anda memiliki latar belakang yang tidak diketahui, jadi desa kami tidak berani menahan Anda bersama kami. Jika terjadi sesuatu, seluruh desa kami mungkin akan dihukum secara kolektif, kata pria kekar bernama Chen Wei. Hukuman kolektif, Gumam Zuan. Dinasti Qin dikenal karena hukum kejamnya yang menerapkan hukuman kolektif. Di era ini, petani terikat dengan tanahnya, dilarang meninggalkan wilayah yang dialokasikan. Orang-orang yang berkeliaran di wilayah lain seperti Zuan dan Kiao Zueying adalah bangsawan atau buronan. Itu akan menjadi satu hal jika mereka bangsawan, tetapi jika hakim lokal menemukan desa mereka bersalah karena menyembunyikan buronan, semua orang di sini mungkin akan dibunuh karena kejahatan karena tidak melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwenang. Mengingat begitu, tidak mungkin mereka berani menerima orang asing. Terima kasih, kakak laki-laki Chen, dan semua paman dan bibi di sini juga. Kiao Zueying tidak ingin menempatkan mereka di suatu tempat, jadi setelah mengobrol sebentar lagi, mereka meninggalkan desa Chen. Sambil melambai pada penduduk desa, Kiao Zueying bertanya pada Zuan dengan lembut, menurutmu apa yang terjadi di segel surga ini? Saya sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Petik 2. Aku juga kesulitan memahami ini, jawab Zuan dengan menggelengkan kepala. Kiao Zueying merenung sejenak sebelum menyarankan, haruskah kita mencoba menelusuri area tersebut untuk melihat kemana jalan lain menuju. Tidak ada gunanya melakukan itu, jawab Zuan. Apakah lupa bagaimana segel manusia itu? Kami mencoba memasuki kota, tetapi kami tidak bisa masuk tidak peduli apa yang kami coba. Karena kita diteleportasi ke desa ini, kemungkinan besar inti masalahnya ada di sini. Petik 2. Kiao Zueying menggigit bibirnya. Dia juga tahu bahwa itu kemungkinan besar akan terjadi, tetapi ini bukan pertanda baik bagi mereka karena tidak ada yang bisa mereka kerjakan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami bahkan tidak bisa memasuki desa. Petik 2. Zuan memutar matanya, apakah kamu bodoh? Kita bisa menyelinap di malam hari untuk melihatnya. Petik 2. Kiao Zueying menghela nafas dalam-dalam dan berkomentar, orang-orang ini memperlakukan saya dengan cukup baik. Saya sangat berharap mereka tidak akan menjadi musuh kita. Petik 2. Kelancu memperlakukanmu dengan cukup baik juga, tapi kamu tidak mengalami kesulitan untuk memunggungi mereka. Ejek Zuan. Kiao Zueying segera meledak. Apakah kamu sudah selesai? Kata-katamu telah membawa duri sejak beberapa waktu yang lalu. Petik 2. Apakah itu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. jawab Zuan dengan mengangkat bahu sebelum mengalihkan pandangannya dengan canggung. Kiao Zueying tiba-tiba tertawa. Aku mengerti sekarang. Kamu pasti cemburu karena kamu melihat mereka memperlakukanku dengan baik meski mengabaikanmu. Petik 2. Sampah. Apakah saya akan peduli tentang semua itu? Seru Zuan saat dia pergi. Mari kita lihat sekeliling desa untuk membiasakan diri dengan medannya dulu. Sebentar lagi matahari terbenam. Petik 2. Dia tidak terlalu khawatir tentang waktu di sini karena dia menyadari bahwa aliran waktu dalam persidangan berbeda dengan dunia luar. Selama dia tidak mengulur waktu terlalu lama, dia masih bisa datang tepat waktu. Seperti yang kuduga. Heh. Betapa piciknya dia. Kiao Zueying mengikutinya dengan senyum geli di bibirnya. Suasana hatinya tiba-tiba terasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Bab 180, Antares menduduki hati. Desa itu tidak terlalu besar, hanya memiliki puluhan keluarga atau lebih. Hari sudah malam saat mereka selesai mengelilingi desa. Orang-orang yang bekerja di ladang telah kembali ke rumah dan tawar yang terdengar dari beberapa penghuni. Tentu saja, ada juga yang malang dipenuhi dengan teriakan dan desahan. Bagaimanapun, ini memang desa bersejarah yang khas. Zuan dan Kiao Zueying menyelinap ke desa dan mendengarkan percakapan dari berbagai rumah tangga, berharap mendapatkan beberapa petunjuk. Hmm, ada beberapa suara aneh yang datang dari sana. Kiao Zueying menarik lengan baju Zuan dan menariknya ke salah satu tempat tinggal. Segera, ketika mereka berada tepat di dekat kediaman, mereka akhirnya bisa mengetahui suara-suara aneh apa itu, napas berat dan derit tempat tidur. Ada juga beberapa bisikan genit antara seorang pria dan seorang wanita juga. Wajah Kiao Zueying memerah. Dia mendecahkan lidahnya dan berkata dengan canggung, betapa cabulnya mereka melakukan ini pada jam sepagi ini. Kamu terlalu terbiasa dengan kehidupan mewah dari klan kaya sehingga kamu tidak memahami kesulitan rakyat jelata. Kebanyakan dari mereka terlalu miskin untuk membeli lampu minyak, jadi apalagi yang Anda harapkan mereka lakukan setelah matahari terbenam. Jawab Zuan. Kiao Zueying menutup telinganya saat dia mengejek, berbicara seperti seorang ahli sejati dalam topik ini. Cukup, ayo pergi ke rumah lain. Petip 2. Ah, ini mengingatkan saya pada sebuah kuis. Apakah Anda ingin mencobanya? Tanya Zuan. Kuis apa? Beritahu aku tentang itu. Kiao Zueying menolak untuk percaya bahwa kecerdasannya kurang, dan suasananya masih cukup canggung setelah mendengar suara asmara yang datang dari kediaman. Karena itu, dia memutuskan untuk mencobanya. Tabib Surgawiji menemukan obat di mana wanita akan menyerah jika pria memakannya, dan pria akan menyerah jika wanita memakannya. Jika pria dan wanita meminum obat tersebut, menurut Anda siapa yang akan meninggal lebih dulu? Tanya Zuan. Wajah Kiao Zueying memerah. Dia mengutup pelan, orang tua itu benar-benar cabul terkutuk. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar dihormati sebagai Tabib Surgawi. Alih-alih menghibur mereka yang menderita, dia membuang-buang waktunya dengan memikirkan hal-hal aneh seperti ini. Petik 2. Zuan tertawa terbahak-bahak. Anda dapat mengkritik Jideng Tu semau Anda begitu Anda kembali ke Bright Moon City. Jadi, apa jawaban Anda untuk pertanyaan itu? Petik 2. Bagaimana mungkin aku tahu jawaban dari pertanyaan seperti ini? Kiao Zueying memalingkan wajahnya yang memerah. Heh, aku tahu bahwa tidak mungkin kamu bisa mengetahuinya dengan otak kecilmu itu. Baiklah, saya akan memberikan jawabannya. Tentu saja, ranjang itulah yang mengalah duluan. Zuan tertawa terbahak-bahak. Kiao Zueying memelototi Zuan dan mencibir, jika kamu berani berbicara tentang lelucon kasar seperti itu di hadapan Cucu Yan, dia pasti akan mengusirmu dari klancu. Heh, dia mungkin akan mengusir siapapun dari klancu, tapi yang pasti bukan aku, jawab Zuan. Saya benar-benar bertanya-tanya dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Kiao Zueying mendengus sebelum melangkah pergi untuk mencari lebih banyak petunjuk. Zuan mengangkat bahu dengan santai saat dia dengan cepat menyusulnya. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di kediaman kepala desa, yang kebetulan adalah rumah pria berotot Chen Wei. Ternyata ayahnya adalah kepala desa. Sebagai kepala desa, sudah jelas bahwa keluarga mereka jauh lebih baik. Paling tidak, mereka mampu membeli lampu minyak. bayangan siluet mereka bisa dilihat di dinding saat mereka mengobrol di dekat jendela. Dengan suara ketakutan, kepala desa berkata, Antares menduduki hati, itulah pertanda krisis yang akan datang. Petik 2. Namun, Chen Wei tidak memikirkannya. Ayah, Antares Ocupying The Heart tidak lebih dari sebuah legenda kuno yang dieksploitasi oleh mereka yang berkuasa untuk mencapai tujuan mereka. Bagaimana hal seperti ini bisa meramalkan bencana? Petik 2. Kamu tidak mendapatkannya karena kamu terlalu muda. Ketika dunia mempercayainya, bahkan sesuatu yang salah bisa menjadi kenyataan. Krisis bisa terjadi atas kemauan manusia, jawab kepala desa sambil menggelengkan kepala. Bahkan jika, Antares Ocupying The Heart benar-benar terjadi seperti yang diramalkan legenda, orang yang akan menderita hanyalah kaisar. Apa hubungannya ini dengan warga sipil biasa seperti kita? Faktanya, ini akan menjadi hari perayaan bagi kita semua jika tiran itu mati. Petik 2. Mendiamkan. Apakah kamu lelah hidup? Kepala desa yang ketakutan itu segera menutup mulut putranya. Itu kejahatan yang menuntut sembilan pemusnahan keluarga. Jika seseorang mendengar kata-kata Anda dan melaporkannya, kita semua akan mati. Petik 2. Chen Wei mendengus sebagai jawaban, ini tidak seperti ada yang salah dengan apa yang baru saja saya katakan. Fenomena, Antares Ocupying The Heart, adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Kaisar dan para bangsawan. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Petik 2. Saya harap begitu. Suara kepala desa dipenuhi dengan kekhawatiran. Keduanya kehilangan mood untuk melanjutkan percakapan, jadi mereka segera pensiun untuk malam itu. Apa artinya, Antares Ocupying The Heart? Zuan bingung dengan percakapan itu. Dia baru saja akan bertanya pada Kio Suying ketika dia menyadari bahwa dia sedang menatap langit dengan bingung. Apa yang salah? Zuan juga menoleh untuk melihat ke langit, hanya untuk melihat bintang-bintang bertaburan di tengah jubah kegelapan. Dia tidak bisa melihat ada yang salah. Memikirkan kembali, sudah bertahun-tahun sejak dia melihat langit berbintang karena polusi cahaya di kota. Dengan ekspresi khawatir di wajahnya, Kio Suying menunjuk ke bagian tertentu dari langit dan berkata, apakah kamu melihat dua bintang paling terang di sana? Zuan melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat dua bintang yang tampak lebih terang dari yang lain. Yang di sisi kiri atas adalah Antares, bintang tidak menyenangkan yang dianggap pertanda bencana dan kematian. Ada tiga bintang di sisi kanan bawahnya, mereka membentuk rumah hati dari rumah 28-1. Yang paling terang di tengah melambangkan putra langit, Sang Kaisar, sedangkan dua di samping melambangkan putra mahkota dan rakyat biasa. Saat ini, Antares telah berhenti di dalam Heart Mansion, diposisikan tepat di samping bintang yang melambangkan Kaisar. Ini adalah salah satu peristiwa surgawi paling tidak menyenangkan yang dikenal sebagai Antares Ocupying the Heart. Petik 2. Acara Surgawi, Ejek Zuan, apakah Anda juga percaya pada tahayul seperti itu? Setelah dibesarkan di dunia sains dan logika di kehidupan sebelumnya, tidak mungkin dia akan percaya pada hal-hal seperti itu. Tetapi setelah dipikir-pikir, sistem kibotnya, keberadaan kultivasi, dan semua elemen supernatural di dunia ini bukanlah hal-hal yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Bagaimana itu bisa disebut tahayul? Setiap kali fenomena ini terjadi, akan berakhir dengan kematian mendadak seorang kaisar atau pejabat terkemuka. Kadang-kadang, itu bahkan bisa mengakibatkan pertumpahan darah hebat. Kiao Sueying tidak senang dengan sikap Zuan yang acuh-ta'acuh. Ini adalah pengetahuan umum yang diketahui semua orang, jadi mengapa orang itu tidak memikirkannya sama sekali? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Zuan. Katakan, mungkinkah uji coba segel surga terkait dengan Antares yang menempati hati ini? Mata Kiao Sueying membelalak keheranan. Ku harap tidak, atau kita akan berada dalam bahaya besar. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa wajah Zuan semakin cerah. Dia dengan cepat menoleh ke langit dan melihat bahwa langit malam tiba-tiba menjadi cerah. Bola api yang menyala turun dari langit. Sebuah meteor, seru Kiao Sueying. Kamu benar-benar tahu tentang meteor juga? Tanya Zuan dengan heran. Tentu saja. Apakah kau tidak tahu kalau elemen api yang kuat dan pembudidaya elemen tanah memiliki seni terlarang di mana mereka bisa memanggil meteor? Kiao Sueying merasa Zuan membuat keributan besar. Bola api itu semakin membesar di mata mereka, sehingga mereka bisa melihat lapisan api yang menutupi permukaannya. Zuan bergumam, menurutmu di mana meteor itu akan jatuh? Tentunya kita tidak bisa begitu tidak beruntung karena jatuh tepat di tempat kita berada. Bukan. Petik 2 Hampir setelah dia mengucapkan kata-kata itu, meteor itu tiba-tiba meledak, terpecah menjadi beberapa bola api yang lebih kecil. Dampak ledakan tampaknya telah mempengaruhi lintasannya, mengakibatkan ledakan itu turun ke arah mereka sebagai gantinya. Kamu dan mulutmu yang malang. Raung Kiao Sueying dengan marah. Dia meraih lengannya dan segera melarikan diri dari tempat kejadian. Nyala api mungkin tampak jauh pada pandangan pertama, tapi kecepatan turunnya luar biasa. Hanya butuh beberapa nafas untuk muncul tepat di depan mata mereka. Wajah Kiao Sueying memucat karena ngeri. Hujan meteor yang terbentuk secara alami jauh lebih kuat yang dihasilkan oleh seni terlarang seorang kultifator. Mungkin terlihat tidak lebih dari setitik sebelumnya di langit, tapi saat mendekat, rentang api ternyata begitu luas sehingga tidak mungkin mereka bisa melarikan diri darinya tepat waktu. Itu adalah Kiao Sueying yang menarik Zuan pada awalnya, tapi segera berubah menjadi Zuan yang menariknya pergi. Menggunakan Sunflower Pantasm, Zuan berkelok-kelok di sekitar hujan neraka dan melarikan diri. Meskipun mudah bagi Zuan untuk menghindari terkena hujan meteor, sulit baginya untuk mengatasi gelombang kejut yang dihasilkan ketika setiap pecahan menghantam tanah. Orang harus tahu bahwa kumpulan api ini sama merusaknya dengan misil. Selain itu, panas yang dengan cepat melanda daerah itu juga mengancam, dengan cepat melahap oksigen di daerah tersebut. Jika Zuan adalah orang normal, hanya satu bundel api yang jatuh di sekitarnya yang dapat mengambil nyawanya. Untungnya, tubuhnya jauh lebih tangguh daripada sebelumnya, memungkinkannya menahan gelombang kejut yang merusak lingkungan untuk saat ini. Hanya saja hujan meteor itu tidak ada habisnya, nyala api terus turun, dan sepertinya tidak ada habisnya bagi mereka. Zuan merasakan seluruh tubuhnya sakit, dan udara yang dia hirup sangat panas sehingga terasa seperti akan membakar paru-parunya. Kiao Suiying menjentikan lengannya, dan daun-daun hijau yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melingkari mereka, membentuk penghalang yang melindungi mereka dari dampak gelombang kejut. Saya merasa keputusan paling bijaksana yang saya buat hari ini adalah mengajak Anda ikut saya. Saya tidak tahu bahwa Anda memiliki begitu banyak fungsi untuk Anda, kata Zuan. Dan keputusan terbodoh yang saya buat hari ini adalah datang ke sini bersamamu. Saya merasa seperti saya telah membuat kerugian besar, gerutu Kiao Suiying. Ledakan keras lainnya terjadi, menyebabkan Kiao Suiying mengerang karena benturan. Dia jatuh ke pelukannya saat penghalang daun yang dia buat menunjukkan tanda-tanda tersebar. Namun, dia dengan cepat menyalurkan kembalikinya untuk menstabilkan penghalang. Menyadari darah mengucur dari bibirnya, Zuan dengan cepat berkata, tetaplah dekat denganku dan buat penghalangmu lebih lambat. Dengan cara ini, Anda akan dapat menghemat energi dengan lebih baik. Petik 2. Tidak mungkin di neraka, Kiao Suiying mundur selangkah dan dengan sengaja membuat penghalang lebih besar. Persetan, apakah wanita itu tidak masuk akal dan tidak rasional? Zuan sama sekali tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Jadi, dia mengulurkan tangan untuk melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menariknya ke arahnya. Dengan menjaga postur tubuh yang rapat, mereka dapat mengurangi luas permukaan penghalang secara signifikan, sehingga mengurangi dampak gelombang kejut pada mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Kiao Suiying berjuang keras. Namun, Zuan memegangi lengannya erat-erat dan mendengus tidak sabar, untuk apa kau membuat keributan sebesar ini. Lagipula ini bukan pertama kalinya kami berpelukan dan berciuman. Pasti akan ada lebih banyak bahaya lebih jauh di dalam segel surga, jadi bukankah menurutmu kamu harus menghemat energi untuk menghadapi ancaman yang akan datang nanti? Petik 2 Kiao Suiying tahu tahu bahwa dia masuk akal di sini, jadi setelah beberapa saat ragu-ragu, dia memutuskan untuk mengikuti instruksinya dan mengurangi ukuran penghalang daunnya. Butuh beberapa saat sebelum ledakan akhirnya meredah. Kiao Suiying akhirnya menghilangkan penghalang daun, dan mereka berdua keluar dari tempat persembunyian mereka untuk melihat-lihat. Lingkungan sekitarnya benar-benar rusak. Desa telah dibakar, dan sosok manusia terlihat bergegas untuk menyelamatkan yang terluka dan memadamkan api. Tangisan bisa terdengar di sana-sini. Zuan terdiam. Hujan meteor sebelumnya sangat mengerikan, tetapi itu tidak cukup untuk dianggap sebagai uji coba segel surga. Mungkinkah ada yang lebih dari ini?